Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 17. Bar 65. Tetapi penyerangan semacam itu, hanya dapat digunakan menghadapi musuh secara berhadap-hadapan, dengan mengandalkan jumlahnya orang banyak dan senjata cukup, kedua faktor itu digabung menjadi satu, melakukan penyerbuan secara kilat, tetapi taktik barisan pat kuatin yang menghindarkan serangan besaran, sebaliknya melakukan serangan dari dua sayap, menyebabkan serangan besar. Besaran Kun Liong Ong itu, tidak ada gunanya sama sekali beberapa kali melakukan penyerbuan tetap tidak membawa hasil, bahkan kehilangan beberapa puluh jiwa. Aoyang Tong, Tiat Bok Taisu, Ciu Ta Ichie dan lainnya semua menempatkan diri di belakang delapan hulu balang, siap sedia untuk memberi bantuan. Sementara itu suara seruling itu mendadak mengalun tinggi iramanya. Kun Liong Ong yang buas dan ganas, hati dan pikirannya agaknya sudah terpengaruh oleh suara irama seruling itu, sehingga tidak tetap. Tiba-tiba ia memutar tubuhnya lambat-lambat menghilang ke dalam gerombalan alang-alang yang lebat. Barisan anak buah Kun Liong Ong yang semula menyerbu lawannya secara dekat, agaknya juga sudah dipengaruhi oleh irama seruling itu, wajah setiap orang menunjukkan perasaan yang bingung, mereka semua menghentikan serangannya dan pasang telinga untuk menikmati irama seruling itu. Dari dalam kereta terdengar suaranya Teng So An. Anak buah Kun Liong Ong itu, semua sudah dikendalikan perasaannya oleh pengaruhnya obat, pada saat ini pikiran mereka tidak tenang, jelas. Bahwa obat yang mengendalikan pikirannya itu, mendadak sudah hilang hasiatnya. Apabila kita dapat menyadarkan mereka, tenaga orang-orang itu mungkin dapat kita gunakan. Katanya itu diucapkan dengan suaranya ring, agaknya jasengaja supaya semua orang dapat mendengarnya. Aoyang Tong buru-buru mundur ke samping kereta dan berkata, Apakah Sian Seng sudah mendapatkan suatu care untuk memulihkan pikiran waras orang-orang itu? Sekalipun ada obatnya yang dapat memulihkan pikiran dan perasaan mereka, tetapi kita juga tidak dapat menyuruh mereka makan, berkata Teng So An. Pada waktu itu, pasukan anak buah Kun Liong Ong yang mengurung barisan Pahat Kuat Tin itu, semua sudah menurunkan senjatanya, pada duduk lesuh di tanah. Dengan demikian, hingga semua serangan telah berhenti, suasana di medan pertempuran itu menyadisunyi kembali, hanya suara seruling yang mengalun di udara, yang memecahkan kesunyian itu. Tiba-tiba terdengar suara nafiri yang menghalau suara seruling itu. Kalau suara seruling itu membawakan irama yang penuh ketenangan dan perdamaian, sebaliknya dengan suara nafiri itu, membawakan suara yang penuh hawa napsu dan angkara murka. Anak buah Kun Liong Ong yang mendengarkan suara nafiri itu, beberapa di antaranya berusaha untuk berdiri. Jelaslah sudah bahwa suara seruling siang kuan kie tadi, membuat mereka kehilangan semangatnya untuk bertempur, sedangkan suara nafiri itu, telah membangkitkan kembali napsu pertempuran mereka. Di bawah pengaruh pergulatan dua macam irama yang bertentangan sifatnya itu, membuat semua anak buah Kun Liong Ong berubah tidak karuan perasannya. Sebentar kehilangan semangatnya bertempur, sebentar lagi timbul napsunya untuk melakukan pembunuhan secara ganas. Siang kuan kie tiba-tiba berbangkit dan berjalan mondar-mandir sambil meniup serulingnya. Tindakan kakinya mula-mula ringan, tetapi kemudian lambat-lambat berubah berat, di atas jidatnya sudah basah dengan air keringat. Suara nafiri itu dari lambat telah berubah menyadik kencang, napsu pembunuhan semakin tebal. Pada saat itu, anak buah Kun Liong Ong yang semula terpengaruh oleh irama seruling, sehingga kehilangan semangatnya bertempur, tiba-tiba bangun lagi semangatnya, mereka bergerakan senjatanya menyerang musuhnya. Suara seruling siang kuan kie semakin menghilang, keringat sudah membasahi sekujur badannya, gerak kakinya sangat lambat, nampaknya sudah tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Aoyang Tong dan Tiat Bok Taisu, meskipun semua merupakan orang-orang terkuat dalam rimba persilatan pada dewasa itu, tetapi menghadapi pertandingan dengan menggunakan irama seruling dan nafiri itu, semua tidak berdaya. Meskipun mereka ingin membantu, tetapi tidak mempunyai kepandain semacam itu untuk memberikan bantuannya. Selagi pikiran mereka bingung memikirkan bagaimana harus membantu siang kuan kie, tindakan siang kuan kie tiba-tiba sempoyongan dan kemudian duduk di tanah. Tanpa banyak pikir lagi Aoyang Tong segera menghampiri dan mengulur tangan kanannya ditempelkan di belakang punggung siang kuan kie dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam sendiri disalurkan ke dalam tubuh siang kuan kie melalui jalan darah Beng Bun Hiat, sementara mulutnya berkata kepada Tiat Mok Tai Su dengan suara perlahan. Tolong siang su bantu delapan hulu balang itu untuk menyambut serangan musuh. Ternyata pada saat itu orang kun liong ong sudah melakukan serangan yang lebih hebat lagi, meskipun beberapa puluh di antaranya sudah terbinasa di tangan delapan hulu balang, tetapi karena orangnya itu sudah berubah. Gana sifatnya karena pengaruhi obat, setiap orang agaknya sudah tidak takut mati sudah melupakan dirinya sendiri. Dengan demikian barisan Piat Kuat Tin yang terdiri dari delapan hulu balang itu, perlahan-lahan mulai kewalahan. Pada saat itulah Tiat Mok Tai Su sudah turun tangan mempertahankan kedudukan barisan Piat Kuat Tin di bagian sayap selatan. Karena bagian itulah yang diserang paling hebat oleh musuhnya. Bantuan Piat Mok Tai Su itu besar sekali paedahnya, setelah beberapa puluh jiwa melayang di bawah senjatanya, serangan musuh mulai kendor. Suara seruling siang kuan tiba-tiba mengelun lagi, agaknya sedang berusaha untuk menindas suara nafiri itu. Pada saat itu, Aoyang Tong yang sudah tenang pikirannya, telah memasang telinganya dengan seksama, sehingga ia dapat merasakan bahwa irama seruling itu kadang sudah berhasil mengelutkan suara nafiri itu. Tetapi setelah nafiri itu memperdengarkan suaranya tajam, suara itu telah menutup suara seruling. Setiap kali terjadi perubahan semacjam itu, suara seruling itu seolah tenggelam dalam lautan, sehingga bagaikan orang yang terdampar oleh arusnya gelombang air laut, sebentar tenggelam sebentar timbul. Setelah lama mendengarkan kedua irama itu, Aoyang Tong lama dapat merasakan bahwa pergulatan antara dua macam suara itu, sebetulnya jauh lebih hebat menghamburkan kekuatan tenaga dalam daripada pertempuran dengan menggunakan senjata. Pertempuran secara demikian berlangsung terus, akhirnya Siang Kuan Kie mulai tidak tahan lagi, meskipun Aoyang Tong membantu dengan kekuatan tenaga dalamnya, juga masih tiap sanggup bertahan. Masih untung suara nafiri yang nyaring itu, mendadak silam dan tidak kedengaran lagi. Siang Kuan Kie juga menghentikan tiupan serulingnya, ia menarik napas panjang perlahan jatuh rebah di tanah. Aoyang Tong yang turut membantu dengan menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam tubuh Siang Kuan Kie, saat itu juga merasa letih. Keadaan Siang Kuan Kie sangat menyedihkan, wajahnya pucat pasi, bibirnya biru napasnya sangat lemah, agaknya sedang tidur pulas. Aoyang Tong menghela napas panjang, dari dalam sakunya ia mengambil sebuti robot pel, kemudian diberikan kepada Siang Kuan Kie seraya berkata, Saudara Siang Kuan, makanlah obat ini. Siang Kuan Kie perlahan-lahan membuka matanya ia mengunjukkan senyum hambar, kemudian dipejamkan lagi. Bibirnya bergerak-gerak agaknya hendak berkata apa-apa, tetapi akhirnya diurungkan lagi. Sementara itu serangan anak buah Kun Liong Ong semakin hebat, suara beradunya senjata terdengar nyata. Tiba-tiba Chiu Ta Ichie berseru. Pang Chu, musuh menyerbu semakin hebat, kalau kita tetap mempertahankan tanah sejengkal ini bukankah seperti menantikan kematian sambil berduduk? Tanda petik, Aoyang Tong juga sudah tahu bahwa musuh yang jumlahnya banyak itu, melakukan serangan semakin hebat. Tetapi sebagai satu pemimpin dari satu golongan sudah tentu mempunyai ketenangan untuk menghadapi segala bahaya, maka sedikitpun ia tidak merasa goyah pendiriannya. Atas perkataan si gendut tadi ia segera menjawab. Masih ingatkah kau peraturan dari golongan pengemis kita? Chiu Ta Ichie melengak, ia menjawab. Hamba ingat. Aoyang Tong tidak memperdulikannya lagi ia membimbing bangun Siang Ko An Kie, pel di tangannya dimasukkan ke dalam mulutnya. Siang Ko An Kie membuka kedua matanya, ia tersenjum dan menganggukan kepala sebagai tanda untuk mengucapkan terima kasihnya. Sementara itu tiba terdengar suara jeritan tertahan, kemudian terdengar suara geraman Chiu Ta Ichie, Hai, kawanan bangsat, hari ini tuan besarmu hendak mengadu jiwa dengan kalian. Aoyang Tong yang mendengarkan kepala ke arah barisan, segera melihat dari barisan delapan hulu balang, Dua orang sudah terluka, yang satu lukanya agak ringan, tapi lain agak berat, orang itu rebah di tanah, separuh dari badannya penuh darah. Karena adanya dua orang yang terluka itu, gerakan barisan pat kuatin juga terpengaruh sehingga lebih berat menghadapi musuhnya. Sedangkan serangan pihak musuh semakin gencar dan hebat. Perubahan gerakan barisan pat kuatin meskipun sangat mujizat tetapi juga tidak sanggup menahan tekanan hebat, Apalagi barisan itu hanya tinggal enam orang, yang terluka ringan meskipun masih bisa melakukan pertempuran, Tetapi biar bagaimana toh kurang leluasa. Dalam keadaan yang demikian salah seorang dari delapan hulu balang, kembali sudah mendapat luka dan roboh di tanah. Musuh yang menyerbu semakin hebat, seolah-olah arus gelombang air laut yang sedang mengamuk. Tiatbok Taisu dan Ciutai Chie, meskipun sudah membantu dengan sepenuh tenaga, tetapi hanya dapat menahan untuk sementara, tidak sanggup memperbaiki keadaan seluruhnya. Aoyang Tong tiba-tiba menghela nafas, berkata kepada Siang Kuan Kiai dengan suara perlahan. Harap saudara mengatur sendiri pernapasanmu dan beristirahatlah dengan tenang. Setelah itu melompat meleset untuk menahan serangan musuh. Dari dalam kereta tiba terdengar suara Teng Soan, lekas robah barisan menyadi barisan Liang Gie dan Su. Ciuk, lalu membuka satu lubang. Pada waktu itu, barisan delapan hulu balang itu hanya tinggal lima orang yang tidak terluka, tetapi keadaan mereka jelas sudah letih sekali, ketika mendengar perintah Teng Soan segera menggerakkan barisannya. Terdengar pula suaranya Teng Soan. Pangcu, Taisu lekas tolong dua orang yang terluka itu. Aoyang Tong dan Tiatbok Taisu ketika mendengar perkataan Teng Soan itu, segera beri tindak. Aoyang Tong melancarkan dua kali serangan, ia berhasil mendesak mundur musuhnya, sedangkan Tiatbok Taisu menggunakan golok dan pedangernya, dan berhasil membinasakan dua musuhnya setelah itu mereka menolong dua hulu balang yang terluka. Aoyang Tong dengan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah sempurna, dalam keadaan seperti itu, sudah menyerang setiap musuh tanpa kenal kasehan, sehingga barang siapa yang diserangnya tidak ampun lagi roboh binasa. Dengan bantuan Aoyang Tong, Tiatbok Taisu, Ciutai Chie dan lainnya, hingga barisan Pahit Kuatin itu dengan cepat sudah berubah menjadi dua rupa barisan seperti apa yang dikatakan oleh Teng Soan. Dari dalam kereta terdengar pula suaranya Teng Soan. Pangcu jangan menghamburkan tenaga. Harap simpan untuk lain keperluan. Apabila serangan orang itu tidak membawa kemenangan Kun Liong Ong, manusia buas itu pasti akan pimpin sendiri melakukan serangan lebih hebat. Pangcu sebagai orang yang memimpin pertemparan ini, jikalau tidak perlu sekali, jangan sembelarangan keluarkan tenaga. Ia berhenti sejenak, kemudian berkata pula, Pangcu harap mundur dulu, biarkan hamba bantu sendiri yang menghadapi mereka. Aoyang Tong yang mendengar perkataan itu dia merasa heran, orang yang yang berdiam dan duduk berlindung di dalam kereta, bagaimana dapat melawan musuh. Meskipun pikiran A berpikir demikian, tetapi ia tahu benar bahwa penasehatnya itu tidak pernah mengeluarkan perkataan sembarangan. Apa yang dikatakan sudah tentu ia menunjukkan dengan kemujijatan. Maka ia segera membawa orang yang terluka dan melompat ke samping. Barisan yang sudah direbah tadi, meskipun kurang lincah untuk menghadapi serangan musuh tetapi lebih kokoh untuk mempertahankan diri sewaktu Aoyang Tong minggir ke samping, barisan itu segera mengosongkan satu bagian. Aoyang Tong dan Tiat Bok Tai Su meskipun tahu ia masih ada cukup waktu dan tenaganya tetapi mereka berdiri tenang dan membiarkan tempat dalam keadaan kosong. Musuh yang menyerang segera menyerbu masuk di tempat kosong itu rombongan pasukan itu dipimpin oleh dua orang. Yang membawa senjata tombak panjang dan dua orang yang bersenjata golok. Salah seorang yang bersenjata tombak langsung menuju dan menikam Tiat Bok Tai Su. Tiwutai Chie menyerang dari samping, hingga orang yang menyerang itu terhalang olehnya. Kawan orang yang bersenjata tombak itu segera memburu dan memberi bantuan, keduanya lalu mengeroyok Tiwutai Chie. Teng Soan yang berada di dalam kereta segera memerintahkan Tiwutai Chie lekas mundur. Tiwutai Chie yang sangat menghormati Teng Soan, walaupun ia masih sengit terhadap musuhnya, Teng Soan tidak berani menolak perintah ini. Dari dalam kereta Teng Soan tiba-tiba memuntahkan air berbau harum yang mancur bagaikan air hujan yang menyembur. Semburan air itu mencapai tempat seluas beberapa tombak hingga semua anak buah Kun Liong Ong yang berada di sekitar barisan Paiat Kuat Tin, setiap orang terkena semburan air itu. Empat orang yang memimpin rombongan yang menyerbu bagian kosong barisan Paiat Kuat Tin, karena berada paling dekat, muka mereka masing-masing terkena semprotan air itu. Air itu dirasakan dingin menyusup ke sekujur badannya, hingga mereka tidak berani meju lagi dan menarik mundur barisannya. Apa mau barisan itu telah kebentur sendiri dengan barisan yang hendak menyerbu masuk, sehingga mereka baku hantam sendiri. Dengan demikian banyak orang yang binasa di tangan kawan sendiri. Tiap Bok Taisu yang menyaksikan pertempuran hebat antara kawan sendiri itu, diam-diam merasa ngeri. Karena itu kembali memuntahkan senjata anak panah untuk menyerang musuh-musuhnya, barang siapa yang terkena panah beracun itu, segera roboh tidak bisa bangun lagi. Aoyang Tong yang menjaksikan dalam kereta tengsoan itu, ternyata diperlengkapi senjata demikian ampuh, diam-diam merasa malu sendiri. Meskipun sudah 10 tahun penasehatnya itu mengabdi kepada dirinya, tetapi ia belum tahu bahwa keretanya Ita mempunyai perlengkapan pesawat demikian aneh. Musuh yang menyerbu dalam waktu sekejap banyak yang luka atau binasa, sehingga serangannya mandek dan akhirnya mundur sejauh tiga tombak. Aoyang Tong mendongakan kepala melihat keadaan cuaca, dalam hatinya diam-diam berpikir, tiga jam sudah berlalu, mengapa Koan Sam Seng dan bala bantuannya belum nampak datang. Ia segera teringat bahwa sekitar tempat itu sudah terkurung rapat oleh anak buah Kun Liongong dengan kekuatannya yang sangat besar, Koan Sam Seng yang hanya membawa pasukan berani mati dan beberapa orang kuat lainnya, rasanya juga sulit untuk menembus barisan itu. Ia lalu berjalan ke samping kereta dan berkata dengan suara perlahan. Dalam kereta Sian Seng ini ternyata mempunyai perlengkapan demikian banyak senjata rahasia, sesungguhnya di luar dugaanku. Situasi hari ini, jumlah musuh terlalu banyak sedang pihak kita terlalu sedikit. Baik kekuatan tenaga maupun jumlah manusia, mereka jauh lebih kuat daripada kita. Senjata Rahasia dalam kereta ini, sebetulnya hendak Sia Ote gunakan untuk menjaga diri, tetapi keadaan sudah memaksa, terpaksa Sia Ote gunakan untuk melawan musuh berkata Teng Soan. Sekarang kita berada dalam kepungan rapat rang orang Kun Liongong, sekalipun Koan Sam Seng datang dengan membawa bala bantuan barangkali juga tidak sanggup menembus barisan musuh. Kekhawatiran Pangcu memang beralasan, hanya dengan mengandalkan tenaga Koan Sam Seng dan 48 orang pasukan berani mati, memang sulit untuk menembus barisan Kun Liongong. Kalau begitu kita yang mempertahankan kedudukan kita dengan susah payah ini, sudah tidak ada harapan untuk mendapat bantuan dari luar. Itu juga tidak benar, apabila saudara Koan dan pasukan berani mati menyerang dari timur ke barat, sedang orang dari Sia Olim Si menyerang dari barat terus ke timur, maka anak buah Kui Hanggong meskipun jumlahnya lebih banyak, juga tidak sanggup menahan musuh yang menyerang serentak dari dua pihak. Aoyang Tong diam, sementara dalam hatinya berpikir, dia selalu tepat perhitungan, tetapi hanya ini mungkin akan salah hitung. Apabila Kun Liongong memerintahkan lagi anak buahnya melakukan serangan besar-besaran, maka pasukan hulu balang kita pasti banyak yang korban. Begitupun dengan Tiat Bok Taisu, Ciu Ta Ichie dan lain-lainnya, juga akan keletihan. Kalau sampai pada waktu bala bantuan masih belum tiba, maka semua orang sudah tidak mempunyai tenaga untuk meloloskan diri dari kepungan ini, akhirnya pasti binasa di tangan musuh. Kekhawatiran di dalam hatinya itu tidak diutarakan, tetapi Teng Soan agaknya sudah mengetahui perasaannya itu, maka lalu berkata sambil menghela nafas. Apabila kita meninggalkan tempat ini, Kun Liongong pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk menduduki sejengkal tanah yang merupakan pusat ini. Titik dalam waktu tidak usah satu jam, pasti akan berhasil membentuk barisan sungai berdarah. Asal ia berhasil membentuk barisan itu, maka ia dapat berbuat sesukanya dengan demikian, kita bukan saja akan kehilangan kesempatan untuk melakukan perlawanan, tetapi juga susah mendapatkan tenaga yang dapat mengimbangi kekuatan musuh. Jika lau kekuatan kita golongan pengemis sudah musnah, maka orang kuat dari golongan Syaulim dan Butong juga akan dibasmi dalam barisan sungai berdarah ini. Demikian pentingkah sejengkal tanah yang tidak lebih dari beberapa tombak luasnya ini? Penting sekali, nasib rimba persilatan beberapa ratus tahun kemudian, akan ditetapkan oleh kesudahan dalam pertempuran merebut sejengkal tanah ini. Aoyang Tong tercengang, Jika lau Sian Seng anggap tempat ini demikian penting, kita tidak boleh tidak harus mempertahankannya sehingga tetesan darah yang terakhir. Syaote yakin bahwa perhitungan Syaote itu tidak salah, Kun Liong Ong membentuk barisan sungai berdarah ini, meskipun ditujukan kepada kita, tetapi kita golongan pengemis bukan merupakan tujuannya yang utama. Ini sungguh aneh, kalau Kun Liong Ong sudah anggap kita golongan pengemis sebagai musuh yang terkuat, mengapa bukan tujuan mereka yang utama? Ia hendak menggunakan barisan sungai berdarah ini untuk membasmi lebih dulu sebagian orang kuat rimba persilatan, kemudian digunakan untuk menghadapi kita. Tanah belukar semacam ini, bukan merupakan tempat strategis yang perlu diperebutkan, juga tidak ada barang apa yang dibuat perebutan, sekalipun Kun Liong Ong bermaksud hendak membasmi orang kuat rimba persilatan, tetapi orang-orang itu belum tentu mau datang kemari. Ia bisa menggunakan akal untuk memancing beberapa orang, menasuki daerah tanah datar ini, orang yang terluka dan binasa tadi, bukankah Pangcu sudah saksikan sendiri angkatan tua orang-orang itu tadi, semua merupakan tujuan yang diarah oleh Kun Liong Ong. Sementara itu terdengar pula suara beradunya senjata dari sana-sini. Bersamaan dengan ini dari berbagai penjuru nampak musuh menyerbu. Aoyang Tong yang menyaksikan itu, sesaat berdiri terpaku. Tiba ia mengeluarkan suaranya ring, sehingga suara beradunya senjata itu hampir tertindas oleh suaranya itu. Pada saat itu Hui Kong Leang mendadak membuka matanya, ia memandang ke sekitarnya, sesaat itu juga melengap. Sebagai seorang kekuatan tenaga dalamnya sudah sempurna, setelah makan obat tau yang tong dan istirahat sejenak, tenaganya sudah pulih kembali. Ia perdengarkan suara tertawa dingin kemudi berkata, Bagus! Mari kita boleh melakukan pembunuhan sepuas. Puasnya. Tiba-tiba ia lompat melesat turun ke pinggir garis barisan pat kuatin dari tanah. Ia mengambil sebatang tombak dan sebilah golok besar, kemudian berdiri di tengah jalan dengan sikap yang keren. Aoyang Tong buru-buru menghampiri dan bertanya padanya, Apakah saudara ini sudah sembuh? Terima kasih atas perhatian Pangcu, Luka Xiaotei sudah sembuh seluruhnya, menjawab Hui Kong lenak sambil memberi hormat. Sementara itu Siang Kuan Kiai juga bangkit, dengan Tang Fan membawa pedang berjalan keluar barisan. Dalam waktu sekejap Matu sudah berada di mulut barisan, pedang masih berada di tangan kanannya, sedang tangan kiri memungut sebatang tombak. Aoyang Tong tahu bahwa keadaan telah memaksa harus bertempur untuk mempertahankan kedudukannya, maka ia juga memungut sebilah golok besar dari tanah. Senjata-senjata itu merupakan senjata senajta yang ditinggalkan oleh anak buah Kun Liong Ong yang binasa karena anak panah beracun Teng Soan. Selagi semua sudah siap hendak menggempur musuhnya, tiba terdengar suara Teng Soan. Cuan lekas mundur, Simpanlah kekuatan tenaga Cuan untuk menghadapi pertempuran yang menentukan dengan Kun Liong Ong NG dan empat raja mudanya menghadapi orang bawahan Jai yang tidak berarti ini, berarti membuang tenaga cuma, bukanlah terlalu sayang. Aoyang Tong mengerti bahwa penasehatnya itu sudah mempunyai rencana yang sempurna untuk menghadapi musuhnya, maka segera perintahkan orangnya mundur ke belakang kereta. Pada waktu itu musuh sudah menyerbu dari berbagai penjuru. Terdengar pula suara Teng Soan. Keadaan telah memaksa, Lo Sian Su, maka Syu Teh hendak melakukan pembunuhan besaran di tempat ini. Kereta itu tiba memperdengarkan suara tambur dan genderang, barisan hulu balang sekitar kereta itu, semua segera bertiarap di tanah. Kereta itu mulai melakukan pergerakan lambat, benda halus yang memancarkan sinar berkeredepan, bagaikan hujan menyembur keluar dari dalam kereta itu. Hampir bersamaan pada saat itu, barisan musuh yang menyerbu dari berbagai penjuru, segera roboh bagaikan tersapu angin puyuh. Dalam waktu yang sangat singkat, anak buah Kun Liong Ong yang menyerbu dari setengahnya telah binasa sehingga tidak dapat menyerbu lagi. Kereta yang bergerak berputaran itu, mendadak berhenti, sinar putih yang menyembur keluar juga berhenti. Aoyang Tong yang menyaksikan kejadian itu menghela nafas panjang dan berkata, Sudah beberapa puluh tahun aku berkecimpungan di dunia Kang Ong, sudah banyak mengalami pertempuran hebat, tetapi belum pernah menyaksikan kematian yang menyedihkan. Dari dalam kereta terdengar suara tengsaan. Kun Liong Ong sebetulnya hendak menggunakan orangnya yang berkepandayan agak rendah dengan dibantu oleh pengaruhnya obat, lebih dulu melakukan serangan dengan seluruh kekuatan tenaga setelah pihak kita kehabisan tenaga dan sudah letih, ia baru mengeluarkan orangnya yang terkuat untuk membasmi kita semua. Ia berdiam sejenak, kemudian berkata pula sambil tertawa. Tetapi perhitungan manusia tidak seperti perhitungan Tuhan, ia sama sekali tidak menduga bahwa aku tengsoan sudah menyediakan kereta yang diperlengkapi oleh berbagai senjata beracun yang sangat berbisa, untuk menghadapi rencananya sehingga perhitungannya itu menjadi kalang kabut. Pada saat itu datang pula serombongan orang berpakaian hitam yang jumlahnya kira-kira 20 lebih. Tangan kanan orang-orang itu membawa senjata tombak dan golok sedangkan tangan kiri mereka memegang perisai. Hui Kong Leang berkata sambil tertawa dingin. Persediaan mereka sungguh lengkap. Ia lalu mengambil sebuah tombak yang ditinggalkan oleh pasukan Kun Liong Ong, diletakkan di sampingnya. Tiap Mok Tai Su tertarik oleh senjata-senjata yang berserakan di tanah itu, ia lalu berkata, Senjata-senjata ini cukup untuk menghadapi musuh, sungguh sayang kalau ditinggalkan di sini. Ia lalu memunguti senjata itu, dengan dibantu oleh Hao Yangtong, Xiang K'an Kie, Chi Uta I Chie dan lain-lainnya, hingga dalam waktu sangat singkat, senjata yang ditinggalkan oleh musuh itu semua sudah dikumpulkan di sekitar kereta. Barisan Pat Kuat Tin yang sudah terluka tiga orang, terpaksa dirubah menjadi barisan Tiang Ye Pan Su Chiu, untuk mempertahankan kedudukannya. Hui Kong Lang yang menyaksikan banyak bangkai musuh bergeletakan di tanah, berkata sambil menghela nafas. Dahulu dalam dunia Kang Ou ramai dibicarakan tentang kecerdikan Teng So An, waktu itu aku masih kurang percaya. Tetapi hari ini setelah ku saksikan sendiri, kecerdikannya benar-benar di luar dugaanku. Bangkai-bangkai yang menggeletak di tanah ini, di masa hidupnya setiap orang sedikitnya sudah menggunakan waktu berpuluh-puluh tahun untuk berlatih, sehingga mendapatkan kepandaian ilmu silat itu, meskipun hasilnya berlainan, tetapi setidak-tidaknya merupakan orang yang mempunyai kepandaian yang berarti, jika hendak membasmi mereka dalam waktu sekejap metu sesungguhnya tidaklah mudah, bahkan tidak mungkin sama sekali. Aih! Teng So An seorang pelajar yang tidak bertenaga, hanya dengan keretanya yang diperlengkapi pesawat senjata rahasia, dalam waktu sekejap metu sudah membinasakan orang-orang kuat yang jumlahnya hampir seratus jiwa, bukankah itu merupakan suatu perbuatan yang sangat mengagumkan bagi kita yang belajar ilmu silat. Nolmi Tohut, semoga hati Kung Liong Ong tergerak dan mendorong anak buahnya untuk mengantarkan jiwa, berkata Tiatbok Taisu. Aoyang Tong tiba berkata sambil tertawa, Taisu sebagai orang yang penuh cinta kasih terhadap sesamanya, tetapi Sayang Kun Liong Ong sifatnya gemar membunuh, ditilik dari keadaan yang kita hadapi sekarang ini, kita terpaksa harus menggunakan tindakan membunuh untuk menghentikan pembunuhan. Setelah itu tangan kanannya bergerak, tombak di tangannya meluncur ke arah seorang berbaju hitam. Orang yang diserang itu ternyata tidak menyingkir, ia menggunakan perisainya untuk menyambut serangan itu. Perisai itu entah terbuat dari bahan apa, nampaknya kokoh kuat, tombak yang dilontarkan oleh Aoyang Tong ternyata tidak berhasil menembusinya. Tetapi orang itu mundur terhujung-hujung oleh tenaga Aoyang Tong yang kuat. Siang Kuan Kie tiba berpaling dan berkata kepada Aoyang Tong, Aoyang Pangcu, apabila kita dapat menangkap satu atau dua dari mereka, mungkin dapat mengetahui rahasia Kun Liong Ong. Orang-orang Kun Liong Ong semua sudah diberi obat yang mengendalikan pikirannya, bagaimana kita dapat korek keterangan dari mulut mereka berkata Tiat Bok Taisu. Barisan pengawal berbaju hitam ini tugasnya ialah mengawal gedung yang dinamakan Istana Kun Liong Ong itu, sedikit banyak harus mempunyai kesadaran sekalipun diberi makan obat, dosisnya juga tidak berat, berkata Siang Kuan Kie. Itu memang benar, sesungguhnya kita harus dapat menangkap hidup satu atau dua di antara mereka, untuk ditanya keterangan supaya menambah pengetahuan kita, berkata Hui Kong Leang. Biarlah aku pergi menangkap salah seorang di antara mereka, berkata Siang Kuan Kie, kemudian berjalan keluar. Hui Kong Leang berkata kepada Aoyang Tong. Kuma orang ini meskipun berkepandayan sangat tinggi tetapi dengan seorang diri agaknya sangat berbahaya biarlah Siah Ote ikut membantu. Harap berlaku hati, berkata Aoyang Tong. Hui Kong Leang sambil membawa sebilah golok besar mengikuti Siang Kuan Kie. Orang-orang berbaju hitam itu ketika melihai mereka berdua segera berhenti. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara tetabuhan yang sangat halus dan menawan hati. Sesaat kemudian, sebuah tandu kecil berwarna putih perak muncul di dalam suasana yang amat tegang itu, tandu itu dikawal oleh rempat pelayan wanita. Serombongan peniup palat musik mengikuti di belakang tandu itu. Orang-orang berbaju hitam yang menyaksikan kedatangan tandu itu tiba minggir ke samping membuka satu jalan. Tandu putih kecil itu dengan melalui rombongan orang berbaju hitam terus maju mendekati barisan. Bar 66. Siang Kuan Kie mengangkat tombak di tangannya dan berkata dengan suara keras, Jangan maju lagi. Empat pelayan wanita yang mengawal tandu itu, masing-masing segera menghunus pedangnya. Siang Kuan Kie berpaling ke arah Aoyang Tong dan bertanya, Bagaimana? Empat pelayan wanita yang mengawal tandu itu maju terus dengan pedang terhunus, sudah tiba di depan Siang Kuan Kie. Jikalau Siang Kuan Kie tidak bertindak, ia harus mundur ke belakang. Empat pengawal wanita itu semuanya berparas cantik, pedang di tangannya jauh lebih pendek dari pedang biasa. Mereka nampaknya lemah gemulai, asal Siang Kuan Kie bertindak, mungkin mereka akan terluka, namun Siang Kuan Kie agak bingung menghadapi pengawal wanita itu sehingga untuk sesaat lamanya, ia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Hui Kong Leang berkata sambil tertawa dingin, Kun Liong Ong banyak akal bangsatnya, jangan kena tertipu olehnya. Ia segera menyodorkan tombak Mja, menikam pada salah satu pengawal itu yang berada di ujung jekanan. Pengawal wanita cantik yang ditikam itu segera menggerakkan pedangnya untuk menangkis tombak Hui Kong Leang. Hui Kong Leang diam berpikir, ini bukankah berarti kau mencari susah sendiri? Betapakah beratnya tombaku ini, bagaimana kau dapat menangkis dengan pedangmu? Sementara itu pedang dan tombak sudah saling beradu. Apa yang terjadi sesungguhnya di luar dugaan Hui Kong? Leang, ia merasa bahwa tombak di tangan Mja setelah beradu. Dengan pedang wanita itu, seperti ada semacam kekuatan tenaga gaib yang mencul buat tombak Mja tidak bergerak, hingga diam ia sangat terkejut. Siang Kuan Kiai sementara itu, berkata, lekas berhenti, apabila kalian berani menjul lagi jangan sesalkan aku berlaku kurang sopan. Ternyata pengawal yang berhasil menahan serang Nan Hui Kong Leang tadi, mendadak sudah maju lagi empat lima langkah, hingga berada semakin dekat dengan Siang Kuan Kiai. Maka Siang Kuan Kiai perlu memberi peringatan. Tandu kecil putih itu benar saja segera berhenti, terpisah beberapa langkah di depan Siang Kuan Kiai dan lain-lain ja. Dua wanita yang memikul tandu, setelah meletakkan tandunya, segera mengundurkan diri dan berdiri di belakang tandu. Beberapa wanita yang bernyali besar itu, agaknya tidak menghiraukan adanya Aoyang Tong dan lainnya tokoh terkuat, mereka jalan seenaknya, saja seolah jalan di jalan raya, nampaknya juga seperti tidak ada persediaan sama sekali. Dua pengawal wanita berbaju hijau segera bertindak membuka tirai yang menutupi tandu itu. Seorang wanita berpakaian hitam yang mukanya tertutup oleh kerudung kain sutra, perlahan keluar dari dalam tandu. Wanita itu tidak membawa senyata apa, bahkan gaunnya yang panjang sampai ke tanah sehingga menutupi kedua kakinya, kecuali tampak potongan tubuhnya yang kecil langsing dan kedua tangannya yang putih halus, sekujur badannya tertutup polen kain hitam. Aoyang Tong mempertikan gerak-gerik wanita itu, sikapnya tenang luar biasa, dari sikapnya itu mengunjukkan bahwa wanita itu pasti dari golongan agung. Siang Kuan Kie yang masih berdarah muda, ketika menyaksikan sikap wanita yang seolah tidak memandang dirinya, hatinya sangat panas lalain mengancam dengan pedangnya. Seraya berkata, berhenti. Wanita itu seolah-olah juga terpengaruh oleh sikap Siang Kuan Kie yang keras, ia menghentikan tindakan kakinya dan berkata dengan nada suara dingin. Bangkai-bangkai manusia yang berserahkan di tempat ini, apakah semua kalian yang bunuh? Kalau ya, kau mau apa? berkata Siang Kuan Kie. Tahukah kau bahwa membunuh orang harus mengganti jiwa? Berkata wanita itu, tetap dingin, Kuan Leong sudah cukup kejam, tetapi ia belum pernah sekaligus membinasakan begitu banyak orang. Di medan peperangan Renemang sudah semestinya ada yang luka atau binasa. Kalau benar Kuan Leong ada seorang dan cinta sesamanya tidak seharusnya ia mengutus orang-orang yang sudah diberi makan obat melupakan dirinya, datang menyerbu kemari hanya untuk mengantarkan jiwa. Wanita itu segera memotong perkataan Siang Kuan Kie yang belum habis. Dengan sekaligus kalian sudah membunuh begitu banyak jiwa, ini sudah cukup kejam. Setelah itu ia bertindak maju lagi. Siang Kuan Kie membentak dengan suara keras. Jangan maju lagi. La tidak ingin melukai seorang wanita, yang nampak sangat lemah, meskipun melihat wanita itu masih berjalan maju, tetapi ia tidak berani, bertindak, terpaksa merintangkan pedangnya sambil membentak. Tetapi wanita itu seolah tidak menghiraukan ancaman Siang Kuan Kie, ia masih berjalan perlahan-lahan. Siang Kua Kie sudah terdesak sehingga mundur beberapa langkah, dalam hatinya merasa mendongkol, tiba mendorong dengan tangan kanannya, ujung pedang mengancam depan dada wanita itu. Wanita itu sejak turun dari tandu dan berjalan menghampiri Siang Kuan Kie, sikapnya tenang dan sopan santun, agaknya bukan orang gagah, maka Siang Kuan Kie setelah keluarkan ancamannya itu, dalam hati juga merasa menyesal khawatir apabila ujung pedang itu benar melukai dirinya. Selagi masih belum dapat mengambil keputusan tindakan selanjutnya, pergelangan tangannya tiba dirasakan kejang, beberapa jari tangan yang putih halus, sudah mencekat pergelangan tangan kanan yang memegang pedang. Siang Kuan Kie tidak menduga bahwa wanita itu bisa bergerak begitu gesit, dalam terkejut dan herannya, ia dah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya hendak meronta, selain daripada itu ia sudah siap menyerang musuh dengan tombak di tangan kirinya. Tetapi ia merasakan bahwa jari tangan yang memegang pergelangan tangannya itu semakin keyang, darahnya balik mengalir ke dalam, sehingga tangannya tidak kuat memegang pedangnya lagi. Wanita itu berkata sambil tertawa dingin, kalau kau tidak melepaskan pedangmu, awas dalam badanmu nanti akan terluka parah. Wanita itu mengulur tangan kirinya hendak merampas pedang di tangan Siang Kuan Kie. Siang Kuan Kie tiba mengiraukan suara bentakan keras, tangan kirinya digunakan untuk menyerang dada wanita itu. Wanita itu agaknya juga tidak menduga bahwa dengan kanannya yang sudah dikuasai olehnya, dan toh masih mempunyai tenaga demikian hebat, sehingga serangan Siang Kuan Kie hampir mengenai dirinya. Untung ia cepat mengelakkan diri, sehingga serangan Siang Kuan Kie lewat ke samping. Serangan Siang Kuan Kie mengenai tempat kosong, sebaliknya jalan darahnya dirasakan terhalang sehingga kekuatan tenaganya lenyap seketika. Hui Kong Laang yang menyaksikan semua kemudian ini, segera menggerakkan tampaknya menyerang wanita itu. Dari samping muncul dua pengawal wanita, dengan pedang masing untuk menangkis tombak Hui Kong Laang. Hui Kong Laang yang sudah ada pengalaman yang terdahulu, kali ini tidak berani lagi berlaga gegabah. Diam ia memusatkan kekuatan tenaga dalamnya ke ujung tombak, sehingga tekanan tombak itu semakin hebat, dalam anggapannya. Meskipun belum tentu melukai dua pengawal wanita itu, tapi setidaknya dapat membuat terpental pedangnya dua pengawal wanita itu. Tak disangka apa yang terjadi sungguh di luar dogaannya tombak panjang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam hebat itu, begitu beradu dengan dua bilah pedang, tiba-tiba melesat ke samping. Dua pedang pengawal wanita itu, agaknya mengandung semacam kekuatan gaib, karena begitu berat dengan tembaknya, tiba-tiba merasa bahwa tenaga dalam yang disalurkan di atas tombak, ternyata belum sampai digunakan, dengan mudah sudah melesat ke samping. Dua pengawal wanita itu setelah menyingkirkan tombak Hui Kong Laang, segera majur nenikam dada dan paha Hui Kong Laang. Pada saat itu, dua pengawal wanita itu juga berada dekat sekali dengan Hui Kong Laang, karena tombak Hui Kong Laang terlalu panjang, tidak luasa untuk pertempuran jarak pendek terpaksa melor empat mundur empat langkah. Tetapi dua pengawal wanita itu terus mengikuti bagaikan bayangan. Tiap bok tai so tidak bisa tinggal diam, ia seja memutar goloknya dan membabat dari samping. Dua pengawal wanita itu melihat hebatnya terancam golok itu, mereka tidak berani menangkis dengan pedangnya, dua-duanya lantas lompat mundur. Hui Kong Laang menggunakan kesempatan itu, melancarkan serangannya lagi. Ia sudah tahu bahwa dua pengawal wanita itu berkepandaian tinggi, sehingga serangannya itu tidak mengenal kasihan ia terus cecar dua wanita itu dengan serangan yang tepat. Serangan Hui Kong Laang semakin hebat, hanya sinar berkelebatan yang timbul dari ujung tornbaknya, menahan majunya dua pengawal wanita itu sehingga setindak pun tidak bisa maju lagi. Pada saat itu pasukan pengawal Kun Leong Ong yang semuanya mengenakan pakaian baju hitam dan membawa senyata golok dan perisai, jumlahnya tampak banyak. Tetapi lima hulu balang golongan pengemis, juga menggunakan kesempatan itu untuk beristirahat dan mengatur pernapasan, yang terluka juga mendapat kesempatan untuk mengobati lukanya. Waktunya meskipun hanya sedikit, tetapi bagi kelima hulu balang yang habis melakukan pertempuran lama dan sudah letih sekali, sesungguhnya banyak berguna. Lima hulu balang itu setelah mendapat waktu untuk beristirahat, masing mengeluarkan ransum keringnya untuk dimakan, sehingga tenaga dan semangat neraka sudah pulih kembali. Sebaliknya dengan Aoyang Tong ia tidak ingin beristirahat sama Sekaiwi, dengan diarnya mendekati Siang Kuan Kiehla yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Siang Kuan Kiehye dikendalikan oleh wanita itu sehingga kehilangan daya perlawanannya, mau tidak mau ia harus turun tangan sendiri untuk memberi bantuan. Wanita baju hitam itu setelah berhasil menguasai diri Siang Kuan Kiehye ia juga tidak berani maju lagi, matanya celingukan mengawasi kesana kemari, agaknya ada yang dicari. Aoyang Tong perlahan mengangkat tangannya, dia mengancam beberapa bagian jalan darah wanita itu kemudian berkata, nyonya, lekas lepaskan tangannya. Wanita itu agaknya tidak mencenghiraukan perkataan dan ancaman Aoyang Tong, kepalanya bentar pun tidak menoleh. Aoyang Tong berkata pula, kita hanya terpisah tidak i-ebi dari tiga kaki aku sudah mengerahkan kekuatan tenaga dalamku untuk mengancam seluruh bagian jalan darah dirinya, setiap waktu aku dapat menotok jalan darahmu, meskipun kau berkepandaian tinggi, juga sulit untuk menghindarkan diri. Wanita itu perlahan palingkan mukanya yang tertutup oleh kain kerudung, tangannya diangkat perlahan, sewaktu tangan itu terangkat sampai ke batas dada, jari tangannya tiba-tiba menotok jalan darah kau Aoyang Tong. Dari jari tangan itu menghembuskan angin yang langsung menuju badan Aoyang Tong. Aoyang Tong sedikit pun tidak menduga wanita itu akan menyerang dirinya secara demikian kejam, dalam keadaan terpaksa, ia menutup dengan talapakan tangannya. Tetapi dengan demikian, persiapan Aoyang Tong tadi telah digagalkan seluruhnya. Wanita itu telah melancarkan serangannya dengan jari tangan, lalu berkata, di atas dunia pada dewasa ini, aku tadinya mengira hanya Kun Liong Ong seorang saja yang mempunyai sifat sangat kejam, tak disangka orang rimba persilatan sekarang ini serupa saja, baiklah kalian boleh saling bunuh sendiri. Ia segera melepaskan tangan kanan Siang Ko An Kie, perlahan memutar tubuhnya dan hendak kembali ke tandunya. Pengawal wanita yang masih bertempur dengan Hoi Kong Leang dan Tia Bok Taisu, ketika menyaksikan wanita itu sudah menghentikan gerakannya, masing segera menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang wanita berbaju hitam. Pada saat itu terdengar suara Teng So An dari dalam keretanya, nyonya berhenti dulu. Wanita itu agaknya terkejut, tetapi ia menurut dan segera menghentikan kakinya. Terdengar pula suara Teng So An. Kita orang terkurung di tempat ini, tempat yang dapat kita gunakan untuk melindungi jiwa kita, hanya seluas satu tombak persegi saja. Perintah Kun Leong Ong sangat keras, ternyatanya dalam jumlah yang besar hendak menyerang dengan maksud untuk membasmi kita semua, kecuali kita orang menyerah dan memberikan kepala kita di penggal, jikalau tidak ingin demikian maka kita harus melawan dengan matian. Wanita itu perlahan berpaling dan berkata, perkataanmu ini juga tidak salah, Aik! Tetapi bangkai manusia yang tertumpuk bagaikan gunung ini, badan mereka sebagian sudah bengkak dan matang biru agaknya tidak terluka oleh senyata tajam. Kematian mereka itu disebabkan karena jarum beracun, berkata Teng So An. Pada saat itu tiba terdengar suara seorang perempuan berseru, Ibu Suri. Seorang gadis berpakaian warna putih muncul dan berlari dari dalam gerombolan semak-semak. Siang Kuan Kie telah mengenali gadis itu, ternyata adalah Niel So Ad Kiao yang tadi dalam keadaan hampir binasa. Tak disangka halwa orang tua berbaju hijau itu benar mempunyai kesanggupan menyembuhkan Niel So Ad Kiao, sehingga pulih kembali kesehatannya dalam waktu yang sangat singkat saja. Wanita baju hitam itu sedikit pun tidak menoleh, tetapi dari pendengarannya ia sudah dapat mengenali suaranya Niel So Ad Kiao. Maka ia segera berkata, Apakah Kasu Ad Kiao? Niel So Ad Kiao yang sudah berada dihadapai wanita itu segera menjawab, Benar anak sendiri, di sini anak mengucapkan selamat kepada Ibu. Setelah itu ia lalu berlutup dihadapannya. Wanita itu perlahan mengulur tangannya membimbing bangun Niel So Ad Kiao seraya berkata, Kabarnya kah sudah mengkhianati ayah angkatmu, benarkah ada kejadian demikian? Ayah sudah memasukkan jarum beracun melekat tulang ke dalam tubuh anak. Wanita itu tiba menghela napas panjang dan berkata, Menyaksikan bangke manusia bertumpuk dan darah merah membanjir bagaikan air sungai, Aku sesungguhnya tidak mengerti siapa yang salah dan yang benar dalam pertikaian di rimba persilatan ini. Nol Nemil Tohut, Kejahatan yang sudah berakar tidak mudah diinsafkan, Lolap sekalian terpaksa menggunakan kekerasan untuk menghentikan kejahatan-kejahatannya, berkata Tiat Mokta Isu sambil merangkapkan kedua tangannya. Wanita itu dengan suara lemah lembut berkita pada Niel So Ad Kiao. Anak bolahkah kau ikut aku pulang? Niel So Ad Kiao sejenak nampak ragu-ragu akhirnya berkata, Anak tidak ingin pulang. Wanita itu melepaskan Niel So Ad Kiao dan berkata, Setiap orang mempanyai cita-cita sendiri, Aku juga tidak memaksamu. Ia berdiam, kemudian berkata pula sambil menarik napas, Banyak jiwa telah berkorban, Suatu tanda bahaya maksud. Membanta kedua pihak sudah tak terkendalikan lagi, Aku juga tidak ingin mencegah atau merintangi ayahmu lagi. Aceh. Dia memang seorang tidak baik, Sepasang tang maunya yang berdarah telah menciptakan dosa beri tumpuk-tumpuk, Tetapi orang-orang yang sebagai lawannya itu dalam waktu sekejap metu dapat membunuh demikian banyak jiwa manusia, Rupanya juga bukan perang baik-baik. Orang-orang ini semua merupakan pendekar-perdekar kenamaan di dunia. Kengowo pada dewasa ini mereka merupakan kesatria-kesatria tulen, Kalau mereka sampai melakukan pembunuhan sekian banyak orang, Sesungguhnya karena keadaan terpaksa berkata Niai Soat Kiao, Matanya kemudian menyepu orang berbaju hitam yang masih mengambil sikap pengurung, Lalu berkata pula, Coba ibu lihat sendiri, Asal ibu meninggalkan tempat ini, Orang-orang berbaju hitam yang masing-masing membawa golok dan penerisai itu, Segera menyerbu dari berbagai penjuru. Orang-orang yang diserbu itu, Oleh karena hanya membela diri sudah tentu terpaksa bertindak berikan perlawanan. Wanita itu kemudian lama berpikir kemudian baru berkata, Perkataanmu juga tidak salah. Pada dewasa ini, Hanya ibu seorang saja yang dapat menasehati ayah berbuat sewenang-wenang juga hanya perkataan ibu, Yang ia tidak berani tidak menurut, Apabila ibu dapat memberi nasihat ayah, Supaja menarik kembali orang-orangnya maka terhindarlah bencana besar yang akan menimpa nasib orang-orang itu, Berkata Niai Soat Kiao. Sementara itu tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda, Kemudian tampak beberapa penunggang kuda lari ke arah mereka. Rombongan penunggang kuda itu adalah Kun Leong Ong bersama beberapa pengikutnya. Di belakang Kun Leong Ong, Adalah seorang tua berusia kira-kira 50 tahun yang berjenggot panjang sampai ke dadanya. Niai Soat Kiao begitu melihat Kun Leong Ong perasaan di juri timbul dalam hatinya, Ia lalu berkata kepada wanita babaju hitam itu dengan suara perlalan. Ibu selamat tinggal anak hendak pergi. Setelah itu dengan cepat ia mengundurkan diri. Sepasang matukun Leong Ong terus menatap Niai Soat Kiao, Mukanya yang sedikit pun tidak menunjukkan sesuatu perasaan, Hanya nampak berkerenyuk beberapa kali. Kemudian ia berkata dengan suara nyaring. Teng Soan, kau lihat siapa ini yang datang? Dari dalam kereta terdengar suara jawaban Teng Soan, San Susiok, selama ini apakah Susiok dalam keadaan? Baik. Di sini Sia Oti Teng Soan memberi hormat. Orang tua berjenggot panjang itu berkata dengan nada suara dingin. Mengapa kau tidak keluar menjumpai aku Teng Soan menjawab? Sia Oti Tidak paham ilmu silap tentang ini Siam Susiok tentunya sudah mengetahuinya, Jikalau Sia Oti Tid berdiri di atas kereta yang terlindung ini, Hanya suliengku itu saja belum tentu membiarkan Sia Oti begitu saja. Orang tua itu agaknya merasa tidak senang mendengar jawaban Teng Soan itu, Ia berkata, Melihat orang tingkatan tua, kau masih tidak mau turun kereta untuk renang nyambut, Ini berarti bahwa di dalam matamu sudah tidak pandang aku seorang tua lagi. Tuduhan Susiok ini sesungguhnya terlalu berat, Bagaimana Sia Oti Tid berani berbuat demikian? Orang tut itu meageram dengan suara keras. Karena kau sudah berlaku kurang ajar, Maka jangan sesalkan kalau aku tidak memandangmu lagi. Lalu mengeluarkan sebutir peluru berwarna merah, Kemudian disambitkan ke kereta Teng Soan. Aoyang Tong sebetulnya hendak turun tangan untuk merintangi, Tetapi karena mendengar Teng Soan bahasakan orang tua itu Susiok, Pikirannya ragu-ragu ketika menyaksikan peluru berwarna merah itu melayang ke kereta, Ia juga tidak mencegah. Sebentar terdengar suara ledakan, Peluru itu ternyata sudah meledak dan menimbulkan api berkobar tinggi. Api itu sangat ganas, Dengan cepat sudah membakar rumput alang-alang secara luas, Dalam waktu sekejap mati saja api sudah menjalar kemana-mana. Aoyang Tong terkejut, Diam-diam berpikir, Senjata semacam ini-ini sungguh ganas, Apabila mengenakan badan orang, Bukankah sangat membahayakan bagaimana kita harus mencari daya upaya untuk mencegah? Sementara itu orang tua sudah mengambil sebutir lagi dan digenggam di tangannya. Aoyang Tong telah menyaksikan bahwa separuh atap kereta tengsoan sudah terbakar, Apabila disambit lagi pasti musnah. Maka ia segera mengambil sebatang tombak dan Maju menghampiri tombaknya segera menusuk dada orang tua itu. Karena berkat tindakannya yang cepat dan tepat belum orang tua itu melemparkan pelurunya, Datang tombak Aoyang Tong sudah mengancam dirinya. Dalam pada itu, terdengar suara geraman Kun Liong Ong, Tangan kanannya segera bergerak, Dengan kecepatan luar biasa, Ia berhasil menyambar tombak Ia berhasil menyambar tombak Aoyang Tong yang hendak menikam orang tua itu. Kejadian itu berlangsung sangat cepat dan tidak diduga, Hingga mengejutkan semua orang yang ada di situ. Kun Liong Ong setelah berhasil menyambar ujung tombak Aoyang Tong, Lalu membentak dengan suara keras. Lepaskan. Tidak bisa, Jawab Aoyang Tong sambil mengerahkan kekuatan tenaga dalam untuk mempertahankan senyatanya. Kun Liong Ong yang tidak berhasil merebut senyata Aoyang Tong tiba mendorongnya, Kakinya juga melakukan satu tendangan. Aoyang Tong yang didorong dan ditendang sedemikian rupa, Terpaksa mundur demikian rupa, Mundur kira dua langkah, Tetapi sebelum berdiri tegak, Kaki kanan Kun Liong Ong sudah mengancam lagi. Dalam keadaan demikian, Aoyang Tong mengelakkan tangan kirinya untuk kenebaco kaki itu. Kun Liong Ong buru tarik mundur kaki kanan, Kemudian menendang dengan kaki kirinya, Geran kaki itu dinarnakan Wan Lian Huan Tuwi. Dalam waktu singkat, Dapat menendang dengan beruntun, Sehingga Aoyang Tong terpaksa mundur lagi tiga langkah. Pada saat itu api yang membakar kereta tengsoan sudah dipadamkan oleh lima hulu balang golongan pengemis, Tak disangka api itu ternyata tidak demikian mudah dipadamkan, Asal masih tinggal sedikit sajanya masih besar nanyala lagi. Hui Kong Leang tidak mau tinggal diam, Dengan golok di tangan ia menyerang orang tua jenggot panjang itu. Pemuda baju biru yang berada di belakang orang tua itu, Segera melompat keluar, Dengan kipas di tangan kiri ia menangkis serangan golok Hui Kong Leang, Tangan kanannya dari dalam saku mengambil sebuah benda berkeredepan disambitkan kepada Hui Kong Leang. Hui Kong Leang terpaksa melompat mundur untuk mengelakkan serangan benda berkeredepan itu. Pemuda baju biru itu segera menarik kembali bendanya yang berkeredepan itu. Apa sebetulnya benda berkeredepan yang dasyat itu, Sesungguhnya tidak diketahui jelas oleh Hui Kong Leang. Siang Kuan Kie tiba mengaung dengan suaranya yang nyaring dan panjang, Pedang panjang di tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Gerakan yang belum pernah tampak dalam silat rimba persilatan, Telah mengherankan semua orang yang ada di situ, Hanya Kun Leong Ong seorang saja yang agaknya mengetahui gerakan sehingga hatinya timbul goncangan hebat, Dengan demikian tendangan kakinya mulai lambat. Aoyang Tong menggunakan kesempatan membalas menyerang dengan tangan dan kakinya, Ternyata berhasil mendesak Kun Leong Ong sampai mundur dua langkah. Dua orang itu masing-masing dengan menggunakan tangan kanan saling berkutatan merempertahankan senjata tombaknya, Hanya menggunakan tangan dan sepasang kaki masing. Untuk menyerang, namun demikian serangan itu sangat hebat dan berbahaya. Metu Kun Leong Ong terus ditujukan kepada diri Siang Ko An Kie, Karena demikian, hingga berapa kali hampir terdesak oleh Hau Yang Tong. Dilain pihak pemuda berbaju biru itu setelah berhasil mendesak mundur Hwi Kong Leang, Segera mengejarnya sambil menyerang dengan senjata kipasnya. Hwi Kong Leang menggunakan golok besarnya untuk menangkis dan balas menyerang tangan pemuda itu. Sementara itu Siang Ko An Kie telah mengangkat kaki kirinya, Seolah-olah burung Garuda yang pentang sayap hendak terbang ke angkasa. Pemuda baju biru itu tiba menutup kipasnya, dengan cepat melompat mundur, Sementara mulutnya berkata, Hwi Kong Leang awas dengan senjata terbangku. Tangan kirinya segera diayun, Dari lengan bajunya melesat keluar benda yang mengeluarkan sinar berkeredapan. Hwi Kong Leang hanya merasakan benda yang berterbangan itu menghembuskan hawa dingin, Bagaikan biang lalat yang melingkar mengancam kepalanya, Hingga dalam hatinya dia mengeluh. Pada saat itu, sebuah sinar pedang tiba meneriang ke benda itu, Setelah meremperdengarkan suara beradunya senjata, Benda terbang berkeredapan tadi terpental dan berputaran di udara sedang sinar putih dari pedang, Dengan cepat meluncur ke arah orang tua berjenggot panjang. Kun Leong Ong mengeluarkan suara bentakan kerasia mengangkat tangannya melakukan serangan ke udara, Untuk menyerang sinar pedang itu dengan kekuatan tenaga dalam yang keluar dari tangannya. Aoyang Tong menggunakan kesempatan itu melancarkan serangannya, Kun Leong Ong tidak keburu menangkis, Terpaksa melepaskan tombak yang digenggamnya, Kemudian melompat mundur. Orang tua berjenggot panjang itu matanya terus menatap sinar pedang itu tanpa menggeser kakinya, Ia tetap berdiri di tempatnya sambil merangkapkan kedua tangannya di atas dadanya. Sinar pedang itu ketika diserang oleh kekuatan tenaga dalam Kun Leong Ong, Gerakannya agak terhambat. Orang tua berjenggot itu tiba mengeluarkan suara keras kedua tangannya mendorong keluar, Untuk menyerang sinar pedang itu. Sinar putih pedang itu lenyap seketika, Kemudian diri siang kean kiai bagaikan layang-layang putus talinya, Siang kean kiai ungkir balik beberapa kali di tengah udara, Kemudian melayang turun. Niai suat kiai menyayakan kakinya di tanah badannya melesat tinggi, Dengan cepat ia sudah menyambut siang kean kiai ke daya yang pelukannya. Aoyang Tong mengeluarkan suara bentakan keras, Dengan sepenuh tenaga ia menyambitkan tombak panjang ke arah orang tua berjenggot panjang. Orang tua berjenggot panjang itu setelah menyerang sinar pedang siang kean kiai tadi agaknya sudah menggunakan kekuatan tenaga terlalu banyak hingga gerakannya agak lambat, Dengan dernikian maka tombak yang disambitkan oleh Aoyang Tong tadi telah berhasil merobek lengan yubahnya. Tombak masih meluncur terus dan menembus seorang pengawal bayu hitam yang sial sehingga iwanya melayang seketika itu yuga. Tiap bok tai su yuga tidak tinggal diam, Dua tombaknya dengan berbareng dilontarkan ke arah orang tua berjenggot panjang itu. Sementara itu Aoyang Tong yang sudah menyambitkan tombaknya, Mengambil sebilah golok besar lagi, maju menyerang orang tua itu. Kun Leong Ong tidak membiarkan susoknya menghadapi lawan-lawannya sendirian, Ia mengambil sebatang tombak, Begitu pula orang tua itu juga mengambil sebatang tombak untuk menghadapi lawannya. Aoyang Tong yang sudah menyerbu, Bagaikan harimau kelaparan yang menyerbu mangsanya. Kun Leong Ong segera menahan serangannya dan U berberkata dengan suara keras. Aoyang Tong, beranikah kau bertempur satu lawan satu denganku? Dengan kedudukannya Aoyang Tong sebagai pemimpin dari satu golongan, Sudah tentu tidak akan menolak tantangan itu, Maka ia memperdengarkan suara tertawa dingin, Selagi hendak menjawab, Tiba terdengar suara mengaung. Pada saat itu lima orang hulu balang, Masing-masing sudah menggunakan baju luarnya untuk menumpas api yang membakar kereta tengsoan. Suara mengaung itu agaknya sangat dekat, Bahkan seperti berada di belakang Kun Leong, Maka mau tidak mau Kun Leong Ong terpaksa menoleh ke belakang. Aoyang Tong menggunakan kesempatan itu, Menyerang dengan goloknya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan halus, Tahan. Tanpa menoleh Aoyang Tong agaknya sudah mengenali suara itu siapa, Dengan cepat ia tarik mundur serangannya. Kun Leong Ong mengangkat tinggi tangan kanannya, Membuat satu lingkaran, Kemudian menunjuk ke depan, Pengawal baju hitam, Itu segera bergerak maju. Jelas bahwa suara mengaung yang ada di belakang dirinya tadi, Sudah mempengaruhi begitu besar pikiran Kun Leong Ong. Pasukan pengawal baju hitam itu yang sudah bergerak maju, Semua mengangkat tinggi perisai di tangan kirinya, Seolah membuat dinding besi yang kokoh kekar. Tiba terdengar suara tengsoan berkata, Bala bantuan kita sudah tiba, Sudah cukup bagi tuan untuk menahan sementara waktu majunya musuh kita. Suara mengaung tadi, Dengan tiba sudah berada di belakang diri pasukan pengawal baju hitam. Sebentar terdengar suara jeritan orang, Seorang pengawal baju hitam, Sudah disambar dadanya dari belakang, Kemudian dilemparkan jauh. Aoyang Tong mengawasi ke tempat itu, Kini ia dapat melihat bahwa orang itu dilemparkan oleh seorang dengan tenaganya yang sangat kuat, Orang yang baru datang itu bukan lain daripada Wan Hao yang sering mengikuti Siang Koan Kie. Wan Hao bagaikan orang mengamuk, Tangannya bergerak menyambar setiap orang pengawal baju hitam lalu dilemparkannya, Sekenanya, seorang lagi ia lemparkan ke arah Kun Liongong. Kun Liongong yang menyaksikan kejadian itu, Ia berkata sendiri, Orang ini mempunyai tenaga sangat besar, Gerak tipu ilmu silatnya sangat aneh. Kalau aku dapat menggunakan kesempatan ini, Bisa menyingkirkan dia lebih dahulu? Tidak. Peduli dengan care apa saja, Dan siapa saja yang berhasil menangkapnya akan ku beri hadiah besar. Sementara itu tangan kirinya sudah bergerak untuk menyambut orang yang dilemparkan ke arahnya tadi. Wan Hao yang sangat gagah dan bertenaga besar, Di mana tangannya bergerak, Di situ segera ada orang yang jatuh korban. Gerakannya gesit sekali, Jarang tampak di dalam rimba persilatan, Orang pengawal baju hitam yang coba hendak merintanginya, Meskipun semua orang sudah mengeluarkan seluruh tenaga, Juga tidak berhasil merintangi majunya pemada itu. Dalam waktu yang sangat singkat beberapa puluh pengawal baju hitam sudah rubuh di tangannya. Tetapi karena perintah Kun Liong Ong yang keras, Pengawal baju hitam itu meskipun sudah banyak yang mati atau terluka, Namun mereka masih tetap berusaha hendak mesenangkap Wan Hao. Wan Hao yang menyaksikan dirinya terkepung semakin rapat, Diam juga merasa cemas. Dalam hatinya berpikir apabila berkelahi secara demikian, Entah baru kapan dapat keluar dari kepungan musuh ini. Seketika itu ia menyerang, Kemudian badannya melesat setinggi dua tombak, Di tengah udara ia berjumpalitin dua kali, Kemudian melesat keluar melalui kepala orang yang mengurung dirinya. Bar 67. Metukun Liong Ong terus ditujukan kepada Wan Hao tanpa berkedip. Orang terkuat kenamaan seperti Aoyang Tong, Tiat Moktaisu dan lainnya, Ia tidak pandang di mata. Tetapi terhadap Wan Hao dan Xiang Kuan Kia agaknya merasa sedikit jari. Ia ingin supaya lekas dapat membinasakan dua pemuda itu, Ketika melihat Wan Hao melayang melalui di atas kepalanya, Ia segera mengayunkan tangan kanannya, Menyerang Wan Hao dengan hebat. Wan Hao yang meskipun nampaknya ketololan, Sebetulnya sangat gesit dan lincah gerak-geriknya, Meskipun berada di tengah udara, Ia masih dapat memperhatikan keadaan di sekitarnya, Ketika melihat dirinya diserang oleh Kun Liong Ong, Segera disambut dengan tangannya. Tak kalah dua kekuatan saling beradu, Ia sudah melesat tinggi lagi dan kemudian melompat turun ke dalam rombongan golongan pengemis. Pada saat ia melayang turun, Anak panah yang dilepaskan oleh orangnya Kun Liong Ong menyebar dengan hebatnya, Tetapi Wan Hao sudah berhasil mengelakannya, Hingga tak sebatangpun yang mengenai dirinya. Setelah berada di tanah mat, Wan Hao berputaran mengawasi setiap orang yang ada di situ, Kemudian menghampiri Xiang Kuan Kiai. Pada saat itu Xiang Kuan Kiai sudah diletakkan di tanah oleh Nye Suat Kiao dan sedang diurut padannya. Wan Hao sambil berjongkok bertanya dengan suara cemas. Nona Nye, apakah luka atau aku parah? Kiai Suat Kiao segera menjawab. Tidak apa, beristirahat sebentar sudah baik kembali, Ia telah bertempur melawan musuhnya yang sangat tangguh, Hingga dalam tubuhnya tergoncang. Wan Hao meskipun kalau bicara tidak terang, Tetapi perkataan orang lain dia mengerti seluruhnya. Sambil menganggukan kepalanya, Ia mengulurkan tangannya untuk mengurut-urut dada Xiang Kuan Kiai. Nye Suat Kiao yang dalam keadaan cemas hendak menolong jiwa Xiang Kuan Kiai, Meskipun di bawah matanya orang banyak, Ia juga tidak memperdulikan kata orang lain, Dengan sangat berani ia menyambut dan memeluk tubuh Xiang Kuan Kiai, Kemudian diurut-urut dadanya. Setelah Wan Hao datang barulah ia serahkan Xiang Kuan Kiai kepadanya, Kemudian perlahan ia mengundurkan diri. Wan Hao mengangkat kepala memandang Nye Suat Kiao sejenak, Kemudian berkata, Nona Nye, tunggu sebentar. Nye Suat Kiao agak tercengang, Namun ia segera menghentikan tindakan kakinya. Wan Hao kembali menundukkan kepala dan mengurut dada Xiang Kuan Kiai lagi. Pada waktu itu pengawal berbaju hitam Kun Liong Ong yang mengurung mereka, Tiba bergerak mundur. Majunya pasukan orang tadi bagaikan arus gelombang air laut, Tetapi mundurnya juga bagaikan air ditiup angin sebentar saja sudah tidak tampak bayangannya. Dalam tanah datar itu suasananya kembali sunyi senyap, Darah merah di bawah sinar matahari seolah-olah memancarkan sinarnya yang mengerikan bangke manusia bertumpuk dan berserakan di mana. Aoyang Tong yang menyaksikan pemandang Nye itu menarik napas panjang dan berkita. Suatu pembunuhan yang sangat kejam. Dari dalam kereta terdengar suara Teng Soan bertanya, Chuan Xiaotei ingin bertanya, Apabila Kun Liong Ong? Dengan anak buahnya yang berjumlah besar datang. Menyerang lagi, apakah masih mempunyai tenaga untuk melawan? Aoyang Tong terkejut mendengar perkataan demikian, Ia balik bertanya. Sian Seng, apakah maksudnya pertanyaanmu ini? Ada satu hal, yang ternyata di luar dugaan Xiaotei apabila membuat satu kesalahan, Mungkin mempengaruhi seluruh siasat kita. Hal apakah itu? Wanita berbaju hitam itu tadi. Apa? Apakah kepandayan wanita itu lebih hebat daripada Kun Liong Ong? Bertanya Hui Koy Leang. Kereta yang terlindung rapat itu tiba mengeluarkan suara keresekan, Papan tebal yang melindungi kereta itu, Tiba bergerak sendiri dan terbuka satu pintu, Teng Soan muncul dari dalam dan turun dari kereta dengan tangan memegang kipas. Ia nampaknya sangat letih, Agaknya sudah menggunakan tenaga terlalu banyak. Aoyang Tong buru menyambut, Ia bertanya dengan suara rendah. Apakah Sian Seng kenal dengan wanita berbaju hitam itu tadi? Meskipun Sia Ote belum pernah melihat wajah aslinya, Tetapi Sia Ote menduga pasti adalah dia, Menjawab Teng Soan dengan serius. Siapa? Teng Soan mendongakan kepala, Ia berpikir lama tidak menjawab, Agaknya sedang memikirkan suatu persoalan yang gawat. Sementara itu Sian Kuan Kiai sudah bangkit duduk sambil menarik napas panjang, Kemudian berkata kepada Wan Hao, Saudara Wan kapan kau kembali? Wan Hao tertawa kemudian menjawab. Belum lama berselang. Ia berdiri dari dalam sakunya mengeluarkan sebutir pel dan berkata pula, Ini pel obat nona Nye. Kemudian ia berjalan menghampiri Nye Suat Kiao sambil mengulur tangannya memberikan pel itu kepadanya. Nye Suat Kiao nampak ragu sejenak, Kemudian ia menyambut pel itu dan berkata, Jarum beracun di dalam tubuhku sudah dikeluarkan oleh Lo Chiam Pue itu, Obat ini sudah tidak perlu lagi. Dari dalam gerombolan datang, Tiba terdengar suara lahan napas berat, Kemudian muncul seorang tua berbaju hijau, Dengan dua tangan memondong seorang gadis yang rambutnya terurai ke bawah. Wajah orang tua itu nampak sangat sedih, Air mat mengalir keluar. Aoyang Tong buru memberi hormat dan berkata, Lo Chiam Pue, apakah penyakit nona ini sudah banyak? Baik. Sinar Matu, tajam orang tua itu, Perlahan menyapu muka semua orang sejenak tiba mendongakan kepala dan berkata, Aku telah menolong banyak jiwa orang, Tetapi siapakah yang dapat menolong jiwa anakku? Teng Soan yang mendengar suara itu, Seperti disadarkan dari mimpinya, Ia berkata dengan suara nyaring, Bolehkah Bo Ampue memeriksa penyakit putrimu? Orang tua berbaju hijau itu matanya perlahan-perlahan ditujukan kepada Teng Soan, Kemudian berkala dengan nada suara dingin. Dalam dunia pada dewasa ini, Jumlahnya sedikit sekali, Orang yang mempunyai kepandayan dalam hal ilmu tabib, Yang melebih kepandayan ku seorang tua. Teng Soan berkata sambil tertawa hambar. Tentang penyakit putrimu, Lo Chiam Pue sendiri juga merasa sudah tidak sanggup menyembuhkan, Mengapa Lo Chiam Pue tidak mengijankan Bo Ampue untuk memeriksanya sebentar? Orang tua berbaju hijau itu berpikir sejenak, Akhirnya meletakkan tubuh gadisnya di atas rumput. Angin meniup sepoi-sepoi, Bau amis yang berat menusuk hidung semua orang. Teng Soan menggoyang-goyangkan kipasnya, Ia coba berusaha untuk mengempos semangatnya, Matanya ditujukan ke paras muka gadis itu. Gadis itu masih memejamkan dua matanya, Agaknya sedang tidur nyenyak, Meskipun mukanya pucat pasi, Tetapi tidak menggurangi kecantikannya. Raut mukanya bagaikan telur, Hidungnya mancung, Alisnya lentik, Semua itu seperti ciptaan dari seorang pelukis yang pandai. Teng Soan meletakkan kipasnya, Tangan kirinya memegang sebelah tangan gadis itu, Tangan kanannya memeriksa nadi di lain tangan gadis itu. Mati orang tua berbaju hijau itu terus menatap wajah Teng Soan, Agaknya sedang mengawasi segala gerak geriknya. Nampaknya, apabila Teng Soan melakukan gerakan yang kurang pantas atau timbal pikiran jahat, Segera diserangnya. Teng Soan perlahan-perlahan memejamkan matanya, Kepalanya selalu digeleng-gelengkan, Pikirannya agaknya bekerja keras. Tidak lama kemudian, Tiba-tiba ia membuka matanya mengawasi orang tua itu sambil berkata, Gerakan nadi putrimu, Sudah lama menunjukkan kurang wajar, Jikalau tidak menggunakan obat ajaib, Mungkin susah disembuhkan. Obat ajaib tidak sukar, Tetapi aku khawatir kelemahan badannya tidak sanggup bertahan lebih lama, Berkata orang tua itu. Boampoe ada perkataan yang mungkin kurang tepat, Entah harus Boampoe ucapkan atau tidak. Katakanlah, Jika dilihat keadaannya putrimu ini bukan saja terluka bagian dalamnya, Tetapi juga sebelum ia terluka, Sudah mendapat sakit berat. Orang tua itu mengangguk-anggukan kepala dan berkata, Memang benar, Badannya sangat lemah, Tetapi senang sekali berpesiar ke gunung atau tempat-tempat pesiar yang terkenal, Oleh karena aku tidak ingin ia tidak senang, Maka aku bawa ia pergi pesiar ke seluruh pelosok dunia, Takku sangka ia tidak sanggup menahan keletihan dalam perjalanan, Sehingga mendapat penyakit berat. Tengsoan matanya berputaran mengawasi sekelilingnya sejenak lalu mendongakan kepala untuk berpikir kemudian berkata, Apabila Lociampoe percaya kepada Boampoe, Boampoe sanggup menggunakan ilmu tusukan jarumas, Supaya jiwanya yang dalam keadaan berbahaya, Dapat bertahan lebih lama. Orang tua itu diam saja tidak berkata apa-apa sikap di wajahnya sangat tenang, Jelas bahwa di dalam hatinya sedang timbul pergolakan hebat. Tengsoan berkata pula sambil mengkibaskibaskan kipasnya. Aih, menurut pandangan Boampoe, Putrimu paling-paling dapat bertahan dua hari saja, Itu juga harus mengandal bantuan kekuatan tenaga dalam Lociampoe yang sudah sempurna, Apabila tidak mendapat bantuan Lociampoe, Barangkali empat jam saja juga tidak sanggup bertahan lagi. Orang tua itu perlahan mengangkat kepala matanya mengawasi Tengsoan, Kemudian berkata, Caramu mengobati dengan jarum emas itu apakah dapat menjamin anakku hidup beberapa hari lagi? Tengsoan berpikir sejenak, Kemudian berkata, Hai ini susah dikatakan, Untuk tiga atau lima hari tidak menjadi soal, Apabila tusukan itu tepat, Mungkin dapat tahan delapan atau sepuluh hari. Baiklah, Kalau kau memang sudah yakin dapat memperpanjang jiwa anakku, Cobalah turun tangan dengan segera, Tetapi apabila tusukan jarum itu membahayakan jiwa anakku, Maka kau juga harus mengganti dengan jiwamu. Awoyang Tong yang mendengar perkataan itu mengerutkan alisnya, Dalam hatinya berpikir untuk menyembuhkan orang sakit, Bagaimana harus menggantikan orang sakit, Bagaimana pula mengganti dengan jiwa? Meskipun ia percaya benar kepandayan ilmu tabib Tengsoan, Tetapi jika dilihat dari sikap orang tua itu, Agaknya tak seorang yang berani berkata dan berani berbuat. Seandainya ada sedikit kesalahan, Bukankah akan menimbulkan onar besar? Selagi hendak mencegah, Tengsoan sudah menyahut sambil menganggukan kepala. Baiklah, Demikian kita tetapkan, Boampoe yakin bahwa dengan ilmu tusukan jarum Boampoe, Setidaknya dapat memperpanjang tiga hari jiwa putrimu. Kemudian ia mengeluarkan jarum masnya dari dalam kotaknya, Lalu mulailah melakukan pekerjaannya. Orang tua itu berkata dengan nada suara dingin, Kau harus berlaku hati. Kemudian kepalanya menengadah memandang awan di langit. Tengsoan mengerti bahwa orang tua itu sayang sekali kepada anaknya ini, Maka ia tidak berani menyaksikan. Tengsoan menggerakkan tangannya, Tiga buah jarum mas, Ditusukan ke badan gadis itu. Orang tua itu memperdengarkan suara batu kering, Kemudian bertanya, Sudah selesai atau belum? Jarum sudah masuk ke bagian jalan darah menjawab Tengsoan. Orang tua menundukkan kepala, Ketika matanya dapat lihat tiga jarum mas yang menancap di badan putrinya, Tubuhnya menggetar, Buru mengangkat kepalanya lagi seraya berkata, Mengapa jarum itu tidak dicabut lagi? Tunggu setelah pernafasannya sudah sempurna jarum itu baru boleh dicabut, Menjawab Tengsoan, Lociampuee lihatlah tempat jalan darah yang Boampuee tusuk itu tepat atau tidak. Orang tua itu perlahan-perlahan mengawasi bagian di mana jarum mas itu menancap, Kemudian, Buru-buru berpaling pula dan berkata, Tempatnya memang tepat, Tetapi jarum itu yang menancap di bagian tempat jalan darah, Barangkali dapat merintangi mengalirnya darah, Sebaiknya lekas dicabut. Lociampuee jangan lupa perjanjian kita, Apabila putrimu binasa di bawah jarumku, Boampuee masih harus mengganti jiwa, Berkata Tengsoan. Orang tua itu tercengang, Dia tidak berkata apa-apa. Tengsoan mencabut sebuah jarum dari badan gadis itu, Tetapi kemudian dengan cepat ditusukan lagi ke lain bagian. Dengan kera yang demikian, Dalam waktu singkat sudah menusuk 12 lubang jalan darah. Orang tua berbaju hijau itu selama itu tidak berani menyaksikan, Hanya dari sikapnya menunjukkan perhatiannya yang sangat besar. Setelah selesai, Tengsoan perlahan-perlahan mencabut semua jarum itu dan disimpannya kembali dalam kotak. Kemudian berkata, Lociampuee, tugas Boampuee sudah selesai. Apa semua berjalan baik bertanya orang tua itu matanya mengawasi anaknya, Dari wajahnya yang murung tampak sedikit tanda senyum, Setelah itu ia memondong putrinya itu lagi. Tusukan jorumas Tengsoan agaknya membawa hasil baik, Gadis yang berada di dalam pondongan orang tua itu tiba-tiba membuka matanya. Namun matu itu tidak bersinar, Mukanya yang tidak bercahaya mengunjukkan keletihannya, Sebentar membuka matanya itu, Kemudian dipejamkan lagi. Orang tua itu menganggukkan kepala kepada Tengsoan, Sebagai tanda pernyataan terima kasih, Kemudian sambil memondong anaknya berlalu dengan tindakan tergesa-gesa. Aoyang Tong tiba-tiba berkata sambil memberi hormat. Titik koma. Lociampuee harap suka tunggu sebentar, Aoyang Tong. Ingin bicara. Orang tua itu berhenti dan berpaling seraya berkata, Aku si tua bangka meskipun sudah tidak mau campur tangan urusan dunia Kang Ong lagi, Namun demikian, Juga sudah lama mendengar nama besar Aoyang Pangcu, Entah Pangcu ingin bicara apa denganku. Aoyang Tong sesungguhnya hanya mendapat nama kosong saja, Tidak ada harganya mendapat pujian lociampuee, Berkata Aoyang Tong, Dalam pertempuran tadi. Kun Leong Nol Nge mendadak menarik mundur pasukannya Sebelum mengalami kekalahan, Jelaslah sudah bahwa ia mengandung maksud tertentu, Lociampuee dengan seorang diri, Apalagi harus menjaga keselamatan jiwa putrimu, Apabila Kun Leong Nol Nge menyusahkan atau mencegat di tengah jalan, Sekalipun Lociampuee tidak takut, Tetapi bagi putrimu tidak baik untuk diajak menempuh bahaya demikian. Sejenak orang tua itu nampak tercengang, Kemudian berkata, Perkataan Pangcu ini meskipun benar, Tetapi penyakitan aku yang sudah berat, Seharusnya lekas dicarikan obat untuk menyembuhkan penyakitnya Kalau aku tertahan waktuku di sini, Barangkali akan lebih buruk akibatnya bagi kesehatannya. Ia menghela nafas panjang, Kemudian berkata pula, Sudah tentu, Apabila bukan Teng Sian Seng punya tusukan jarumas yang memperpanjang nyawa anakku, Sekalipun, dalam dunia ini ada obat yang mujarab, Juga tidak keburu untuk menolong. Dalam perkataan itu, Ia agaknya sudah ada tujuan dalam pikirannya untuk mendapatkan obat yang diperlukannya itu. Aoyang Tong berpikir sejenak, Lalu berkata, Harap lociampu erno tunggu sebentar, Aoyang Tong hendak berunding dulu dengan Teng Sian Seng, Apakah kiranya ada jalan yang lebih baik? Ia lalu berpaling dan berkata kepada Teng Soan, Sian Seng, Persediaan makanan dan air minum sudah tidak banyak, Apabila kita harus bertahan terus seperti sekarang ini, Entah masih perlu berapa lama lagi? Maksud Pangcu bertanya Teng Soan sambil, Bala bantuan kita hingga sekarang belum tiba, Ada kemungkinan sudah mendapat halangan, Orang-orang dari berbagai partai besar, Juga tidak mendapat tanda-tanda terkurung dalam barisan ini, Menurut pikiranku, Sebaiknya kita melindungi lociapu itu membuka jalan keluar, Kemudian menyusun kekuatan lagi untuk mengadu kekuatan dengan kun liongong, Berkata Aoyang Tong. Teng Soan segera berkata sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Siawate tidak setuju dengan pendapat Pangcu, Karena ketenangan ini hanya merupakan kesunyian sementara sebelum angin topan tiba. Sebelum tengah malam, Tempat seluas puluhan pal ini pasti akan terjadi peristiwa hebat, Apabila kita sekarang meninggalkan tempat yang menjadi pusat dari daerah seluas ini, Itu berarti membantu kun liongong berhasil menyiptakan bahkan sungai berdarahnya. Untuk pergi memang mudah, Tetapi hendak kembali lagi sangat susah. Sekalipun kita mengerahkan seluruh kekuatan tenaga golongan pengemis, Jika hendak merebut kembali tempat ini, Barangkali tidak mudah lagi. Aoyang Tong agaknya belum mau percaya, Seraya menyapu keadaan di sekitarnya, Lalu berkata, Benarkah demikian penting tempat sejengkal tanah ini? Teng Soan tiba-tiba menghampiri orang tua berbaju hijau itu dan berkata kepadanya sambil memberi hormat. Lo Chiampo'e, Sebaiknya Lo Chiampo'e berdiam dini untuk sementara waktu dulu, Menurut perhitungan Bo Ampo'e, Jikalau kita bisa bertahan untuk melewati malam ini, Maka seluruh rencana kun liongong akan berantakan, Pertempuran malam ini sangat penting artinya untuk menentukan nasib rimba persilatan di kemudian hari. Orang tua itu berpikir agak lama, Kemudian berkata, Tetapi anakku dalam keadaan berbahaya, Yang Memerlukan pertolongan obat mujizat dengan segera. Walaupun aku sendiri ada maksud berdiam di sini untuk memberi bantuan tenaga, Tetapi keadaan telah memaksa, sehingga aku tidak dapat menuhi permintaanmu. Aoyangtong berkata sambil mengerutkan keningnya. Lo Chiampo'e jangan salah paham, Bo Ampo'e tengsoan mengerti apa yang hendak dikatakan selanjutnya oleh pangcunya, Merupakan perkataan yang mungkin tidak enak didengar, Maka buat menyambungnya. Pangcu kita minta Lo Chiampo'e berdiam diri untuk sementara, Juga karena memikirkan keadaan putrimu. Namun perkataan orang tua tadi sangat menyinggung perasaan Aoyangtong, Maka ia masih melanjutkan perkataan yang dipotong oleh tengsoan tadi, katanya. Apabila Lo Chiampo'e sudah pasti hendak pergi juga Aoyangtong boleh perintahkan orang untuk mengantar. Tengsoan khawatir dua orang itu timbul percekcokan, Maka buru berkata pula, Lo Chiampo'e sekalipun gagah dan berkepandayan sangat tinggi, Tetapi putrimu yang masih belum sembuh dari sakitnya, Tidak boleh dikejutkan lagi, Bagaimanakah anggapan I O Chiampo'e tentang perkataan Bo Ampo'e ini? Orang tua itu sebetulnya sudah akan marah karena ucapan Aoyangtong tadi, Tetapi setelah mendengar perkataan tengsoan, Marahnya itu padam lagi, Setelah berpikir sejenak lalu berkata, Tusukan jarum siang seng tadi, Benarkah dapat memperpanjang hidup anakku sampai tiga hari? Lo Chiampo'e, Jangan khawatir, Bo Ampo'e yakin tiga hari itu bisa lebih tidak bisa kurang, Menyahut tengsoan. Orang tua itu mendengarkan kepalanya dan berkata kepada dirinya sendiri, Apabila besok pagi sekali aku berangkat, Hari ketiga sebelum matahari menyelam, Sudah tentu sudah sampai, Baiklah malam ini aku berdiam di sini dulu. Tengsoan berkata, Titik apa yang akan terjadi malam ini, Sesungguhnya sangat penting, Apabila rencana Bo Ampo'e sampai gagah, Mungkin akan menimbulkan sertumpahan darah yang lebih hebat. Matanya menyapu wajah semua orang yang ada di situ, Kemudian berkata pula, Sekarang ini waktu kita sangat berharga, Harap saudara dapat menggunakan waktu kita yang ada sekarang ini, Beristirahatlah secukupnya, Mempersiapkan tenaga untuk menghadapi pertempuran besar yang akan berlangsung. Semua orang agaknya sangat menghargai pikiran orang yang cerdik pandai itu, Benar saja semua pada duduk bersilah untuk mengatur pernafasan, Matahari sudah menyelam ke barat, Sisa sinar matahari menimbulkan suatu pemandangan yang indah di waktu senja. Sayang pemandangan yang sangat indah itu hanya sepintas lalu saja, Sebentar sudah diganti dengan kegelapan. Hanya bintang di langit, Yang menyinari seluruh jagad yang sudah gelap itu. Teng Soan yang dapat tidur sebentar, Semangatnya timbul kembali, Ketika ia membuka matanya, Orang itu sudah selesai mengatur pernafasannya dan bangkit sambil memandang keadaan sekitamnya. Tiba dari sebelah timur timbul sinar merah yang meluncur ke angkasa, Kemudian timbul suara ledakan, Setelah terpencar beberapa titik merah, Sinar itu lenyap kembali. Aoyang Tong bertanya kepada Teng Soan dengan suara perlahan. Sian Seng, apakah itu tanda dimulainya pergerakan? Ledakan benda semacam kembang api itu, Bukan tidak ada sebabnya, Tetapi menurut dugaan Sia Ote, Kembang api itu bukan yang dilepaskan oleh anak buah Kun Liong Ong, Berkata Teng Soan. Aoyang Tong menghampin Teng Soan, Mereka berjalan berdampingan kira lima kaki, Baru berkata dengan suara perlahan. Bekal ransum dan air minum kita sudah habis, Untuk satu malam tidak makan dan tidak minum masih boleh, Tetapi apabila tidak ada esok tidak ada yang dimakan dan diminum, Barangkali akan mempengaruhi kekuatan mereka. Tidak apa, Di dalam kereta itu, Masih ada persediaan ransum kering dan air minum, Hanya jumlahnya tidak banyak, Jikalau tidak perlu benar, Sebaiknya yang an diberitahukan kepada mereka, Berkata Teng Soan sambil tertawa. Rencana Sian Seng sesungguhnya sangat sempurna berkata Aoyang Tong, Setelah berdiam sejenak ia berkata pula, Siapakah sebetulnya wanita berpakaian hitam yang memakai kerudung itu? Kabarnya ia seorang berkepandaian sangat tinggi yang dapat mempengaruhi diri Kun Liong Ong. Teng Soan mendengarkan kepala mengawasi bintang di langit, Agaknya tidak mendengarkan pertanyaan Aoyang Tong itu sehingga tidak dijawab. Sinar kembang api merah tadi dengan beruntun timbul lagi di angkasa sampai tiga kali, Pemandangan semacam itu menimbulkan tanda tanya dalam hati setiap orang. Tidak lama kemudian, Tiba-tiba terdengar suara mengaung, Kemudian sesosok bayangan hitam lari menuju ke arah Aoyang Tong. Cepat sekali bayangan hitam itu sudah tiba sejarak satu tombak di hadapan barisan hulu balang, Teng Soan sementara itu sudah dapat melihat bahwa belakang bayangan hitam mengepul asap, Maka segera memerintahkan orangnya. Lekas tahan maju orang itu. Aoyang Tong dan Tiat Bokta Isu ketika mendengar seruan Teng Soan itu, Segera melompat keluar, Selagi hendak turun tangan, Tiba berkelebat sinar putih, Sebatang tombak panjang meluncur dan menembusi dada orang yang berpakaian hitam itu. Setelah orang itu roboh, Segera terdengar suara ledakan. Teng Soan berkata sambil menarik napas panjang. Memasang obat peledak di badan manusia hidup, Ini sesungguhnya merupakan suatu perbuatan yang sangat kejam, A.K.H. Tak diduga ia dapat memikirkan K.R. sekejam itu. Tiat Bokta Isu agaknya tidak percaya ucapan Teng Soan itu, Ia bertanya, Sian Seng, Apakah Kun Leong Ong membekali obat peledak di badan orang yang tadi lari kemari itu? Benar, ini adalah suatu siasat yang sangat kejam tetapi juga bagus sekali, Apabila kita tidak dapat menahan majunya orang itu, Setelah orang itu berada di antara kita, Entah berapa banyak jiwa yang akan melayang di bawan ledakan obat peledak itu? Kini telah nampak nyata bahwa orang itu sudah hancur menjadi berkeping-keping. A.W. Yang Tong bertanya kepada penasihatnya, Mengapa Sian Seng mengetahui orang itu ada membawa bahan peledak? Kun Leong Ong dengan caranya yang jahat itu, Barangkali sudah percaya benar akan berhasil, Maka ia mengabaikan bagian yang kecil, Apabila ia berlaku sedikit hati-hati, Supaya orang yang lari itu di belakang badannya tidak mengeluarkan asap, Maka kita orang yang ada di sini, Mungkin di tangannya sudah separuhnya terluka. Kemudian matanya berputaran, Lalu menatap wajah Nyesuat Kyao dan berkata pula, Sekarang kita harus berterima kasih kepada nona ini, Apabila ia tidak bermata jeli dan bertindak gesit, Dengan sebatang tombak menembusi dada itu, Barangkali kita tidak keburu menahan majunya orang itu. Bagi lolap sendiri mungkin tidak gampang turun tangan berkata Tiat Bok Taisu. Soalnya adalah waktunya sudah sangat mendesak, Siyao Teh tidak mendapat kesempatan untuk memberi penjelasan, Terlambat sedikit saja, Orang itu sudah menyerbu di tempat kita, Berkata Teng Soan sambil tersenyum. Aoyang Tong memberi hormat kepada Nyesuat Kyao berkata, Terima kasih atas bantuan nona sehingga kita terhindar dari bencana. Siyao Li sangat berterima kasih atas perlindungan pangcu, Sudahlah seharusnya untuk membalas budi, Bantuanku yang tidak berarti, Harap jangan dipikirkan berkata Nyesuat Kyao sejenak ia berdiam, Matanya mengawasi Teng Soan lalu berkata pula, Menurut apa yang Siyao Li tahu, Kun Liong Ong selama hidupnya belum pernah melakukan suatu perbaatan Yang tidak berhasil, Satu kali gagal, Ia coba lagi dan coba lagi demikian seterusnya sehingga mencapai maksudnya. Baru berhenti ia sesungguhnya juga mempunyai kecerdikan yang melebihi manusia biasa, Begitupun keberaniannya, Tetapi yang paling ganas adalah setiap hendak mencapai citanya, Ia lakukan tanpa perdulikan caranya kejam atau ganas, Sifat inilah yang tidak ada bagi orang lain Ji kalau rencananya kali ini gagal, Rencana selanjutnya pasti lebih kejam. Terima kasih atas petunjuk Nona, Kalau begitu kita harus hati, Berkata Aoyang Teng Soan membuka pintu keretanya, Ia berkata kepada orang tua berbaju hijau itu dengan suara perlahan. Putrimu dalam keadaan sakit, Tidak baik Lo Chiampoe bawa-bawa menempuh bahaya, Harap Lo Chiampoe meletakkannya di dalam kereta ini. Orang tua itu nampak ragu sejenak, Tetapi akhirnya meletakkan anaknya ke dalam kereta. Sementara itu Teng Soan duduk menyandar di sudut di dalam kereta itu. Cuaca semakin gelap, Suasana di situ semakin sunyi. Tiba-tiba dari berbagai penjuru terdengar suara keresekan, Juga tercium bau sangat amis. Aoyang Tong segera melompat berdiri dan berkata, Uyar! Seruan itu mengejutkan semua orang yang des di situ, Hingga masing-masing mengambil senjata sendiri-sendiri. Di tanah yang terdapat rumput dan alang tepat banyak ular berbisa Yang tidak terhitung banyak jumlahnya sedang bergerak maju ke arah mereka. Aoyang Tong menggerakkan goloknya untuk membacok beberapa ular yang berada di dekannya Sambil memerintahkan orang-orangnya bergerak dengan cepat. Semua orang bergerak untuk membasmi kawanan ular berbisa itu Hanya Nyesuat Kyao yang tetap berdiri tenang di tempatnya. Orang-orang itu meskipun sudah bergerak dengan cepat, Tetapi karena jumlah ular terlalu banyak akhirnya agak kewalahan. Nyesuat Kyao berpaling dan berkata kepada Teng Soan, Apakah Sian Seng takut ular? Dengan cepat ia ayun goloknya untuk membabat dua ekor ular yang mendekati Teng Soan. Kun Leong Ong melepaskan demikian banyak ular berbisa, Maksudnya ialah hendak mengacaukan barisan kita berkata Teng Soan. Nyesuat Kyao menggerakkan goloknya setelah membinasakan semua ular yang berada di dekatnya Lalu berkata dengan suara perlahan. Apabila sekarang Kun Leong Wan mengeluarkan perintah untuk menghujani anak panah kepada kita, Barangkali orang kita yang sebagian besar repot menghadapi ular berbisa, Pasti terluka oleh senyata anak panah. Pendapat Nona bagaimana? Kun Leong Ong setiap kali menyerang kepada musuhnya, Selalu dengan kera berlainan sehingga tidak dapat diduga oleh lawannya. Tetapi bagi Nona yang sudah tahu benar sifat Kun Leong Ong, Agaknya sudah mempunyai rencana yang sempurna. Untuk kepentingan sesama manusia, Terpaksa kita menggunakan akal ganas untuk menghadapi keganasannya. Kita menggunakan api, berkata Teng Soan dengan suara perlahan. Benar, kita harus menggunakan api untuk membakar rumput dan alang di tempat ini, Bukan saja menggagalkan barisan sungai berdarah Kun Leong Ong, Tetapi juga untuk menolong nasib seluruh rimba persilatan. Kera ini baik sekali, Kita hanya cawatir Kun Leong Ong sudah mempunyai persiapan untuk menghadapi siasat kita ini. Kau coba nyalakan api dulu untuk memegat jalannya kawanan ular berbisa, Karena pertempuran dengan kera demikian, Pasti banyak orang yang terluka. Sementara itu tiba terdengar suara Chiuta Ichie yang berteriak mungkin karena terpagut oleh ular berbisa. Nieswat Kiau Buru berkata kepada Teng Soan, Orang itu barangkali terpagut ular, Mari kita lekas lihat jangan sampai bisanya menjalar. Nona benar berkata Teng Soan, Kemudian berkata kepada Chiuta Ichie. Chiuta Ichie, apakah kau terpagut ular? Chiuta Ichie paling mengagumi Teng Soan, Maka ia tidak berani membohong, Ia menjawab terus terang. Tidak apa, kulitku tebal bagaikan kulit badak, Sekalipun dipagut oleh ular berbisa juga tidak akan mencelakakan jiwaku. Nieswat Kiau dia mengagumi kebandelan orang itu, Ia berkata dengan suara perlahan kepada Teng Soan, Lekas suruh dia kemari, Untuk kita periksa lukanya. Apakah Nona dapat menyembuhkan bisa ular? Kita periksa dulu. Chiuta Ichie, Kau lekas kemari. Bar 68 Chiuta Ichie segera menghampiri seraya bertanya, Sian Seng ada perintah apa? Kau terluka bagian mana? Di bagian kaki, Karena hamba kurang hati telah menginyak seakor ular, Sehingga dipangutnya. Coba ku periksa. Pada saat itu sebatang anak panah tiba menyambar di atas kepala Chiuta Ichie. Untung Nieswat Kiau dapat lihat itu, Dengan cepat tayun goloknya untuk menyapok jatuh anak panah itu. Teng Soan mengerutkan keningnya seraya berkata, Di tanah kita diserang oleh kawanan ular berbisa, Dan kini harus menghadapi serangan anak panah, Benar sulit untuk mengelakan. Sementara itu anak panah semakin gencar dilepas dari berbagai penjuru. Nieswat Kiau membolak-balikan goloknya untuk menangkis anak panah itu agaknya ditujukan kepada Teng Soan. Aoyang Tong yang menyaksikan kejadian itu segera melompat menghampiri Teng Soan seraya berkata, Harap Sian Seng lekas naik ke atas kereta untuk menghindarkan serangan anak panah kuni Ongong, Kali ini nampaknya lebih hebat daripada yang duluan. Jikalau dia memang demikian jahat dan kejam, Sia Ote terpaksa akan membalas dengan kejahatan tanpa pandang persaudaraan lagi, Berkata Teng Soan setelah berpikir sejenak. Aoyang Tong tercengang mendengar jawaan demikian, Ia bertanya, Apa maksud ucapan Sian Seng ini? Sia Ote hendak membakar tanah datar seluas sepuluh pal ini, Harap Pang Cu lekas keluarkan pentah, Pertama supaya berusaha mengusir ular itu dan waspada serangan anak panah, Kedua semua rumput alang dan tumbuhan yang mudah terbakar dalam daerah sekitar tiga tombak di tempat kita berpijak supaya dibabat habis. Sekalipun kita berhasil membakar tempat itu tetapi rasanya juga tidak mungkin cepat meluas apalagi kuni Ongong yang banyak sekali anak buahnya, Sudah tentu tidak akan tinggal diam. Terus terang, waktu Sia Ote memasuki daerah ini untuk mengadakan pemeriksaan, Diam sudah memerintahkan orang untuk kernemasang surbu bahan api yang mudah terbakar, Asal kita sundut sumbu itu, Sudah cukup untuk menimuikan api daerah semua dengan serentak, Apalagi daerah ini dapat banyak rumput kering yang mudah terbakar dalam waktu singkat sudah pasti akan menjadi lautan api. Ia lalu mengeluarkan korek api dan menyulut salah satu sudut yang terdapat di bawah kereta, Benar saja sumbu itu segera menyala dengan cepat dalam waktu singkat tiga batang sumbu sudah menjalar seluas sepuluh kaki lebih, Api itu membimbulkan kebakaran di beberapa tempat, Dan akhirnya meluas kegerombolan rumput dan alang itu. Aoyang Tong terkejut menyaksikan kejadian itu, Ia berkata, Jadi Sian Seng sudah mengadakan persiapan lebih dulu? Harap Pang Cu lekas keluarkan perintah untuk membersihkan semak di sekitar kita, Jangan sampai api itu membakar diri kita sendiri. Untuk menyikirkan semak itu tidak susah, Tetapi untuk mengusir kawanan ular itu tidaklah mudah, Apalagi setelah tempat ini timbul kebakaran, Kawanan ular itu pasti menyerbu masuk kemari, Ini semakin sulit bagi kita untuk menghadapi. Selagi Teng Soan hendak menjawab, Sebatang anak panah melayang di atas kepalanya, Sehingga topinya terlepas jatuh. Niekye Swat Kiao segera memutar goloknya untuk melindungi Teng Soan dari serangan anak panah. Pada saat itu, Orang golongan pengemis, selain harus melawan serangan ular berbisa, Masih harus menyaga serangan anak panah musuh, Orang berkepandaian tinggi seperti Aoyang Tong, Tiatbok Taisu, Hwi Kong Leang, Dan lainnya, Juga agak repot. Untung api yang sudah disunlut oleh Teng Soan sudah membawa hasil sangat baik, Api itu menjalar sangat cepat, Kebakaran terjadi di mana? Tanah datar yang sangat luas dan yang sudah lama sekali tidak ada orang yang menggarap itu, Dengan sendirinya banyak semak yang mudah terbakar, Begitu terkena api segera menyala, Sehingga daerah seluas 10 pal persegi itu, Dalam waktu sekejap meratu sudah berubah menjadi lautan api. Pasukan anak panah yang sembunyi di semak sekitar tempat itu, Terpaksa lari keluar untuk menghindarkan diri dari serangan api, Mereka lari berebutan untuk menyelamatkan diri masing. Dengan demikian maka ancaman serangan anak panah sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, Kawanan ular sebaliknya pada menyerbu ke tempat di mana orang golongan pengemis itu berdiri, Karena hanya itulah tempat satu-satunya yang tidak terbakar. Dalam waktu malam yang gelap, Cahaya api yang membakar tanah yang sangat luas itu tertampak di mana, Hal ini memberikan kesempatan baik bagi orang golongan pengemis untuk membasmi kawanan ular. Tetapi karena ular itu jumlahnya terlalu banyak, Tidak mudah terbasmi habis. Selagi mereka sangat repot menghadapi kawanan ular itu, Teng Soan telah datang sambil membawa sekantong bubuk belerang, Ia berkata, Kalian lekas menggunakan bubuk belerang ini untuk mengusir ular. Mereka menurut segera menaburkan bubuk belerang kepada kawanan ular berbisa yang datang menyerbu. Benar saja kawanan ular yang takut oleh belerang, Pada lari mundur lagi, Mereka lebih suka mati terbakar tidak berani maju lagi. Api membakar semakin besar, Sehingga menimbulkan hawa panas bagi orang yang berlindung di tempat sekitar tiga tombak persegi itu. Nieswat Kyao diam berpikir, Apabila angin besar meniup secara mendadak, Tidak peduli dari arah mana datangnya angin itu, Kita orang yang berada di tengah lautan api ini, Sedikitnya pasti ada setengahnya yang terluka. Pada saat itu, Semua orang yang berada di tempat kosong di tengah lautan api itu, Agaknya juga merasa ngeri menyeksikan api yang demikian besar membakar di tempat sekitarnya. Namun demikian, Karena semak yang mudah terbakar itu tidak tahan lama, Maka meskipun apinya besar, Tetapi dalam waktu singkat di beberapa bagian yang terbakar lebih dahulu, Apinya sudah mulai sirap, Hanya meninggalkan bekas dan abunya. Setelah beberapa bagian apinya mulai sirap, Teng Soan berkata kepada Aoyang Tong, Pangcu, Jerip payah Kun Liong Ong yang merencanakan siasat ini, Kini telah bebuyar seluruhnya, Kebakaran besar ini meskipun sudah menggagalkan rencana Kun Liong Ong Yang hendak membentuk barisan sungai berdarah, Sehingga menolong banyak jiwa sahabat rimba persilatan, Tetapi kita sudah menanam permusuhan dengan Kun Liong Ong. Tiap Bok Tai Su segera berkata, Nol Nemil Tohut yang menjadi korban bencana, Ini adalah penghuni daerah seluas sepuluh pal ini, Seperti burung, dan hewan serta serangga yang tidak berdosa apa-apa. Pada saat itu Chi Uta Ichie yang diobati oleh Nyesuat Kiao sudah dapat diatasi racunnya, Sehingga tidak sampai meluas. Sementara orang tua berbaju hijau itu setelah api hampir sirap seluruhnya, Tiba menghampiri kereta Teng Soan dan berkata, Harap buka pintu kereta. Teng Soan segera menghampiri dan membuka pintu keretanya. Orang tua itu memondong gadisnya seraya berkata, Aku seorang tua seumur hidupku belum pernah menerima budi orang, Kali ini atas perlindungan kalian semua, Aku merasa berterima kasih, Di kemudian hari budi ini aku pasti akan membalas, Sampai di sini aku hendak minta diri. Hanya itu saja ucapan yang dikeluarkan oleh orang tua itu, Tanpa menunggu jawaban Aoyang Tong, Ia sudah lari meninggalkan tempat tersebut. Aoyang Tong selagi hendak membuka mulut, Telah dicegah oleh Teng Soan katanya. Biarkan dia pergi, Orang seperti dia itu, Sudah biasa bertindak menuruti kehendak hati sendiri, Kalau kita berlaku terlalu merendah terhadapnya, Sebaliknya menimbulkan perasaan tidak senangnya. Kalau aku tidak salah lihat, Orang ini sangat mirip dengan Lemong Ki Yang Suim, Yang sudah lama namanya tersiar seperti dalam donggengan. Berkata Aoyang Tong. Si Aoyang Tong juga ingat seperti dia, Berkata Hui Kong Leang. Betul atau bukan, Tidak ada pentingnya, Kita harus siap untuk meninggalkan tempat ini, Berkata Teng Soan. Aoyang Tong mulai memeriksa orang-orangnya, Delapan barisan hulu balang, Dua orang terluka parah, Tiga orang terluka ringan, Ciu Ta Ichie kakinya terpagut tular, Sedangkan Pekong Po tidak tampak bayangannya, Entah ia sudah kabur selagi berlangsung pertempuran, Atau entah kemana sementara, Beberapa orang terluka yang ditolongnya semua sudah binasa dalam pertempuran, Atau terpagut oleh hular berbisa. Lima orang dari barisan hulu balang yang terluka, Jikalau tidak dilindungi mati-matian oleh tiga kawannya, Barangkali juga tidak tertolong lagi. Aoyang Tong memandang jenazah orang-orang yang melarikan diri kepadanya tadi dengan hati pilu ia berkata, Kita tidak dapat melindungi keselamatan mereka, Sehingga tidak satu pun yang tertolong jiwanya. Teng Soan segera berkata, Pangcu tidak perlu sesalkan diri sendiri, Orang-orang yang kita tolong tadi memang sudah terluka parah, Sekalipun ada obat yang sangat mujarab, Juga belum tentu dapat menolong jiwanya, Apalagi kita sendiri sedang repot menghadapi serangan Kun Liongong. Hui Kong Leang berkata, Kuda tunggangan kita semua sudah dikejutkan dan kabur entah kemana oleh kebakaran besar tadi, Bagaimana Sian Seng harus melakukan perjalanan ini? Siawete boleh berjalan bersama-sama dengan tuan-tuan, Berkata Teng Soan. Dalam kereta Sian Seng ini terdapat perlengkapan yang sangat sempurna, Bukan saja senyata rahasia tetapi juga, Rangsum makanan dan minuman, Sesungguhnya sangat sayang kalau ditinggalkan begitu saja, Berkata Hui Kong Leang. Rahasia dan kegunaan kereta ini, Sudah diketahui oleh Kun Liongong, Sekarang sudah tidak berguna lagi, Berkata Teng Soan sambil tertawa, Lalu membuka pintu kereta, Setelah memeriksanya sebentar, Ia berkata pula, Mari kita jalan. Kusir kereta yang selama itu bersembunyi di bawah kereta, Selagi semua orang repot menghadari musuh, Ia agaknya tidak mau ambil pusing, Terus bersembunyi tanpa bergerak, Setelah Teng Soan memutar pesawat dalam kereta, Ia baru keluar dan bangun berdiri, Tetapi segera berpaling, Mengarahkan pandangannya ke tempat lain, Agaknya takut mukanya diketahui orang. Aoyang Tong segera mengajak semua orang-orangnya meninggalkan tempat itu. Pada saat itu di beberapa bagian daerah yang luas itu, Api masih berkobar keras, Nampaknya daerah yang sangat luas itu dan yang penuh semak-semak semua akan musnah termakan api. Orang-orang golongan pengemis itu dengan jalan melalui bekas-bekas yang habis terbakar kira 2 jam baru keluar dari daerah kebakaran itu. Teng Soan berkata sambil menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi. Apabila dugaan Xiaotei tidak keliru, Orang-orang yang dipimpin oleh saudara Koan, Kini sedang menantikan kita di tempat yang tinggi itu. Kalau begitu, Mari kita lekas menuju ke sana berkata Aoyang Tong. Rombongan Aoyang Tong itu ketika mendaki di tempat yang tinggi itu, Benar saja segera disambut oleh Koan Sam Seng bersama 48 pasukan berani mati. Koan Sam Seng berkata sambil memberi hormat. Kedatangan hamba agak terlambat, Hanya lihat lautan api, Sehingga tidak dapat maju untuk memberi bantuan, Harap. Pangcu Ami puni dosa hamba. Aoyang Tong tersenyum dan berkata, Kedatanganmu sangat kebetulan. Ia agaknya mendadak teringat soal penting setelah berdiam sejenak, Bertanya pula, Apakah kalian pernah berjumpa dengan orang-orang Kunliongong? Di dalam perjalanan kita, Meskipun juga berjumpa dengan beberapa orang-orangnya Kunliongong yang ditugaskan untuk menyaga atau meronda, Tetapi semuanya sudah hamba binasakan dengan bantuan 48 pasukan berani mati, Tidak seorang pun yang hidup, Berkata Koan Sam Seng. Tempat ini indah pemandangan alamnya, Kita sudah sangat letih habis lama bertempur, Sebaiknya beristirahat dulu di tempat ini, Kemudian berjala lagi, Bagaimana pikiran saudara-saudara? Karena semua orang memang sudah merasa letih, Maka ketika mendengar usul Aoyang Tong itu, Segera diterima baik oleh yang lain-lainnya. Koan Sam Seng yang menyaksikan keadaan orang-orang itu, Memang benar semua sudah sangat letih, Maka ia segera memerintahkan orang-orangnya menyediakan makanan dan minuman yang dibawanya. Semua orang sehabis makan dan beristirahat cukup lena, Semangatnya sudah pulih kembali. Lima mentara itu Koan Sam Seng sudah menyuruh orang mencarikan kuda untuk Teng Soan. Aoyang Tong yang menyaksikan semua orang sudah segar lagi, Lalu bangkit dan berkata sambil tertawa. Kita golongan pengemis mempunyai cabang yang letaknya kurang lebih 30 pal dari sini, Harap saudara-saudara sekalian beristirahat dulu 1-2 hari di sana, Setelah cukup tenaga, kita nanti pikirkan lagi untuk menghadapi Koan Liongong. Niai Swat Kiao segera bangkit dan berkata, Sia Oliye merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan Pangcu sehingga terhindar dari bahaya maut. Sebetulnya Sia Oliye ingin mengikuti jejak Pangcu, Untuk menyumbangkan tenaga, Tetapi Koan Liongong adalah ayah angkat Sia Oliye, Dengan sendirinya Sia Oliye pernah mengikuti segala rencana ya yang dirundingkan oleh Koan Liongong, Sehingga tidak sedikit yang Sia Oliye ketahui, Apabila Sia Oliye mengikuti perjalanan Pangcu, Mau tidak mau pasti membocorkan rahasia itu. Meskipun Koan Liongong seorang yang sangat jahat dan kejam sekali, Tetapi biar bagaimana ia masih ada ikatan perhubungan ayah dengan anak terhadap Sia Oliye, Sia Oliye juga merasa masih menanggung budi, Maka tidaklah pantas jikalau sampai membocorkan semua rahasia. Tentang budi Pangcu yang sudah melindungi jiwa Sia Oliye, Apabila Sia Oliye masih hidup, Di kemudian hari pasti hendak merbalas budi ini, Sekarang Sia Oliye ingin minta diri. Setelah itu ia memberi hormat kepada Aoyang Tong dan berlalu meninggalkan tempat itu. Aoyang Tong buru-buru membalas hormat dan berkata, Nona dapat membedakan budi dengan musuh, Hal ini Aoyang Tong sangat kagum, Tetapi pada saat dan tempat seperti ini, Bukanlah waktunya bagi Nona untuk berjalan seorang diri, Kun Liongong dan beberapa ratus anak buahnya, Sekarang ini masih belum pergi jauh, Apabila Nona berjalan seorang diri sudah tentu akan berjumpa dengan mereka, Menurut pikiranku, Harap Nona tinggal dulu beberapa hari nanti baru berjalan lagi, Aoyang Tong pasti tidak akan menahan Nona. Sementara Nona ingin turut ambil bagian merundingkan rencana kita untuk menghadapi Kun Liongong atau tidak, Aoyang Tong tidak berani memaksa. Nieswat Kiao menghentikan tindakan kakinya, Setelah mendengar keap perkataan Aoyang Tong ia baru berkata lagi, Budi kebaikan pangcu, Sia Oliye menerima di dalam hati, Sia Otiye tidak berani menyulitkan pangcu. Aoyang Tong masih ingin menahannya, Teng Soan Sadah berkata, Kalau Nona ingin pergi, Sudah tentu pangcu kita tidak dapat menahannya, Semoga Nona baik-baik dalam perjalanan. Nieswat Kiao bersenyum dan berkata, Kecerdikan Sian Seng membaat rencana dan mengatur siasat, Dalam dunia ini sukar dicari tandingannya, Untuk mengamankan rimba persedatan, Rasanya tidak sulit bagi Sian Seng, Semoga Sian Seng menggunakan kepandaian Sian Seng yang ada, Dapat mengamankan keadaan rimba persilatan. Nona terlalu memuji, Teng Soan sudah tahu bahwa takdir Tuhan tidak dapat dilawan, Teng Soan sudah ditakdirkan tidak bisa berumur panjang, Maka segala urusan besar dalam rimba persilatan di kemudian hari, Masih perlu mendapat bantuan Nona. Nieswat Kiao semula tercengang, Tetapi kemudian ia berkata sambil bersenyum, Sian Seng yang an main-main, Sia Oliye hanya seorang wanita lemah, Bagaimana dapat memikul tugas seberat itu? Dalam urusan kecil kita dapat mengetahui perkara besar, Dari ucapan Nona ini, Teng Soan sudah mengetahui ambisi Nona, Yang besar. Nieswat Kiao menunduk memberi hormat seraya berkata, Semoga Sian Seng selain dilindungi Tuhan. Setelah itu ia memutar tubuhnya dan berlalu. Teng Soan berkata, Kejahatan nampaknya semakin merajalela, Teng Soan mengharap dengan sangat Nona dapat menetapkan pendiriannya, Dapat memberdakan kebenaran dan kejahatan, Janganlah digoyahkan oleh perasaan pribadi, Janganlah putus asa dulu karena menghadapi percobaan berat. Pada saat itu Wan Hao tiba berdiri dan mengikuti Nieswat Kiao berlalu. Demikian pun Siang Koan Kiae juga segera menyusulnya. Wan Hao baru berjalan beberapa tindak, Tiba-tiba seperti ingat diri Siang Koan Kiae ia menghentikan kakinya dan membalikan badannya. Siang Koan Kiae yang sudah berada di belakang dirinya segera bertanya dengan suara perlahan. Saudara, kau hendak kemana? Wan Hao meikhla nafas panjang, Lama baru dapat menjawab. Aku sedang hendak berkata kepada Toa Ko, Maksudnya hendak mengikuti Nona Nye. Ia kurang lancar bicaranya, Agak berat untuk mengutarakan isi hatinya, Hanya dari sikapnya telah menunjukkan keteguhan hatinya. Siang Koan Kiae menengok ke arah Nieswat Kiae Ternyata sudah berada sejauh tujuh atau delapan tombak, Sejenak ia berpikir, kemudian berkata, Saudara, apakah kau sudah bertemu dengan suhu? Sudah, jawabnya sambil menganggukan kepala. Di mana sekarang suhu berada? Sudah pergi lagi. Aku juga tidak tahu kemana suhu pergi. Tetapi kalau Toa Ko ingin mencarinya, Masih ada suatu jalan. Bagaimana? Di waktu tengah malam yang sunyi, Toa Ko boleh jalan menyusuri sepanjang jalan Sambil meniup seruling, Nanti kalau suhu mendengar suara seruling itu Sudah tentu bisa mencari Toa Ko. Sementara itu Nieswat Kiae sudah berjalan semakin jauh, Maka Wan Hao segera berkata, Ia sudah hampir tidak kelihatan, Mari kita susul. Baiklah, berkata Siang Koan Kiae Kemudian memutar tubuhnya Dan memberi hormat kepada Aoyang Tong dan lainnya. Setelah itu ia menyusul Wan Hao. Nieswat Kiae terus berjalan dengan kecepatan biasa. Wan Hao dan Siang Koan Kiae sebentar saja sudah dapat menyusulnya. Wan Hao tiba memperlambat gerak kakinya Dan berada terpisah sejayak 4-5 kaki di belakang Nieswat Kiae. Siang Koan Kiae diam-diam memperhatikan tingkah laku Wan Hao, Dari wajahnya yang nampak sedih dan murung, Jelas bahwa pikirannya telah terganggu. Nieswat Kiae agaknya tidak tahu dirinya diikuti orang, Selama itu ia terus berjalan tanpa minoleh. Tiga orang itu terus berjalan tanpa ada yang bicara, Hingga hanya kedengaran suara tindakan kakir neraka. Setelah berjalan kira 10 kali lebih, Kieswat Kiae baru berhenti dan berdiri di bawah sebuah pohon besar, Sambil mengawasi dua pemuda itu ia menegurnya. Perlu apa kalian mengikuti aku? Apakah tidak takut berjumpa dengan Kun Leongong? Wan Hao agaknya ingin menjawab, bibirnya bergerak, Tetapi tidak tahu bagaimana harus berkata, Maka akhirnya diam saja Sambil menundukan kepalanya. Siang Koan Kiae segera menjawab, Dengan seorang diri, apakah Nona tidak takut kalau berjumpa dengan Kun Leongong? Aku seorang diri, paling bantar dibunuh olehnya, Berjumpa juga tidak apa, berkata Nieswat Kiae. Siang Koan Kiae berpikir sejenak, Lalu berkata, Aku memang tidak bisa berjalan bersama Nona, Karena aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Tanda petik, Sebaiknya kau lekas selesaikan urusanmu, Berjalan bersama-sama, Sesungguhnya kurang enak. Aku hanya ingin Nona menerima baik permintaanku, Sesudah itu aku akan segera pergi. Kau terhadap aku pernah melepas Budi karena menolong jiwaku, Apa yang aku dapat lakukan aku pasti menerimanya, Katakanlah saja. Siang Koan Kiae berkata sambil mengawasi Wan Hao, Saudaraku ini sifatnya bodoh tetapi jujur, Namun demikian. Mempunyai bakat sangat baik bila dididik secara benar. Kepandayan ilmu silatnya pasti dapat mencapai ke suatu taraf yang tidak ada taranya. Nieswat Kiae selama mendengarkan perkataan. Siang Koan Kiae terus mengerutkan keningnya setelah itu baru berkata, Hal ini ada hubungan apa denganku? Karena ia seorang jujur dan masih berhati putih bersih, Sehingga tidak mengerti kejahatan manusia, Harap Nona suka mengawasi dirinya. Nieswat Kiae memandang Wan Hao sejenak kemudian berkata, Aku tidak mau memperdulikan urusan orang lain. Sehabis berkata demikian, Ia lalu memutar tubuhnya dan berjalan lagi. Siang Koan Kiae buru-buru berkata, Nona tunggu sebentar. Nieswat Kiae berhenti dan berpaling sambil berkata dengan nada suara dingin. Aku sudah berkata tidak mau peduli, Kau ini benar-benar terlalu cerewis. Siang Koan Kiae memberi hormat seraya berkata, Saudaraku ini kelihatannya meskipun tolol, Tetapi hatinya jujur, Dan keras pula keinginannya, Apa yang ia pikirkan, Tidak mudah tergoyah, Ia ingin mengikuti Nona, Ini berarti sudah bulat tekadnya untuk melindungi diri Nona dari segala bahaya, Meskipun aku dapat paksa dia tidak berbuat demikian, Tetapi akhirnya pasti akan merusak hatinya dan penghidupannya. Dari perbuatannya yang mencarikan obat untukmu, Ketika Nona dalam keadaan tidak ingat orang, Dapat dibuktikan bahwa perkataanku ini bukan perkataan kosong. Nies Wat Kiae menundukkan kepala untuk berpikir, Tiba-tiba ia angkat muka dan berkata, Baiklah, Aku terima baik permintaanmu. Di bawah sinar matahari nampaknya tak sepasang metu Nona itu berkaca-kaca, Namun ia agaknya takut dilihat oleh Siang Koan Kiae, Maka buru-buru memutar tubuhnya dan berlalu dengan cepat. Siang Koan Kiae berkata sambil mengangkat tangan memberi hormat. Kujunjung tinggi janji Nona, saudaraku ini kuserahkan kepadamu. Nies Wat Kiae seolah-olah tidak mendengar, Berjalan lambat tanpa menoleh, Angin sepoi meniup gaunnya yang putih. Wan Hau mengawasi berlalunya Nies Wat Kiae kemudian dengan tiba Ia menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan Siang Koan Kiae seraya kerkata. To'ako, to'ako. Mendadak tenggorokannya seperti tersumbat, Hanya itu saja yang keluar dari mulutnya. Siang Koan Kiae buru membimbing bangun dan berkata, Saudarawan, lekas bangun, Nona Nies sudah terlalu jauh. Waktu masih panjang, Di kemudian hari kita toh masih ada waktu untuk berjumpa lagi. Begitu baik to'ako perlakukan diriku, Seumur hidupku Wan Hau tidak akan melupakan budi to'ako ini. Siang Koan Kiae tiba-tiba merasa pilu, Hampir saja ia mengeluarkan air mata, Tetapi ditahannya jangan sampai keluar. Kemudian ia berkata sambil mengulapkan tangannya. Saudara, lekaslah pergi. Nona Nies sudah hampir tidak kelihatan. Selama tinggal to'ako, Berkata Wan Hau, Ia segera bangkit dan berlalu menyusul Nies Wat Kiae. Mengawasi berlalunya dua bayangan itu, Siang Koan Kiae seperti kehiyangan apa-apa, Ia berdiri terpaku sambil menarik napas panjang, Lama baru berlalu meninggalkan tempat itu. Ia menuju ke arah timur. Wan Hau dan Nies Wat Kiae berjalan menuju ke utara, Di sebelah selatan berkumpul orang golongan pengemis, Sedangkan di sebelah barat sisa api yang membakar semak-semak Masih belum padam seluruhnya, Hanya di bagian timur yang tidak kelihatan bayangan manusia. Siang Koan Kiae berjalan lambat-lambat, Pikirannya kusut, Hatinya kosong, Bayangan Nies Wat Kiae yang cantik molek dan lues, Selalu terbayang di otaknya di waktu biasa, Ia tidak merasakan itu, Tetapi sekarang, Gadis cantik Koan itu ternyata mendapat tempat sangat penting dalam hatinya. Kini ia merasakan betapa pentingnya gadis itu bagi dirinya, Tetapi gadis itu bukan saja sudah berlalu dari depan matanya, Bahkan sudah diberikan kepada saudaranya. Cinta kasih yang tumbuh tanpa disadarinya itu, Ia harus simpan ke dalam hatinya untuk selama-lamanya. Karena pikirannya terganggu, Sehingga daya pantangan dan pendengarannya juga terpengaruh. Tiba-tiba di belakang terdengar suara yang menegur kepadanya, Saudara Siang Koan. Siang Koan Kiae agak terkejut, Dengan cepatian nolu ke belakang, Matanya segera tertumbuk dengan seorang laki-laki berpakaian warna hitam, Ia bukan lain daripada si pecut sakti Tau Tian. Ia memberi hormat sambil tersenyum dan berkata, Toto aku. Tau Tian Goe menghela nafas perlahan dan berkata, Di sini bukan tempat yang aman untuk kita bicara. Dengan menarik tangan Siang Koan Kiae, Tau Tian Goe lari menuju ke lain tempat. Berlari-larian kira-kira enam tujuh pal, Tibalah di suatu tempat yang terdapat banyak kuburan tua. Tau Tian Goe wajak Siang Koan Kiae ke suatu tempat tersembunyi di belakang sebuah makam tua yang terdapat banyak pohon besar, Kemudian berkata, Dalam keadaan sangat berbahaya seperti sekarang ini, Setiap saat setiap tempat kita dapat diserang secara tiba oleh musuh. Aku iihat saudara seperti sedang memikirkan apa, Sedikit pun tidak pikirkan menjaga diri sendiri, Saudaramu ini ingin mengucapkan sepatah dua patah kata yang mungkin kurang pantas, Harap saudara jangan kecil hati. Tau aku katakan saja, Berkata Siang Koan Kiae sambil tersenyum. Apabila saudara tadi bukan bertemu dengan aku tetapi berjumpa dengan Kun Liong Ong, Atau anak buahnya, Coba saudara pikir, Bagaimana akana terjadi atas diri saudara. Paling banter mereka akan membunuhku, Jawab Siang Koan Kiae sambil tertawa hambar. Tau Tian Goe tercengang, Ia berkata, Saudara, apakah artinya perkataanmu ini? Siang Koan Kiae tiba seperti baru sadar dari mimpinya, Ia menjawab sambil memberi hormat. Pikiran Siang Ote sedang kusut, sehingga kelakuanku sudah menyimpang dari kebiasaan, Harap Tau Aki jangan memasukkannya di hati. Kau seolah terganggu oleh persoalan rumit. Siang Koan Kiae menghela nafas panjang, Lama baru berkata, Kita orang yang berkecimpung dalam dunia Kang Ong, Tidak luput dari ancaman bahaya, Soal kematian, Juga kita tidak perlu hiraukan. Tetapi kalau sampai dalam keadaan melamun seperti keadaan saudara tadi, Apabila terbokong oleh musuh sehingga jiwa melayang, Kematian serupa itu sesungguhnya sangat mengecewakan sekali. Siang Ote mengarti kesalahan Siang Ote, Berkata Siang Koan Kiae sambil memberi hormat. Toa komu ini sebagian besar hidup berkecimpung dalam dunia Kang Ong, Apakah mungkin metuk kelilipan pasir tidak berasa? Sikap saudara yang termenung dan berjalan seorang diri dengan tindakan limbung, Sudah tentu sedang terganggu pikiranmu. Apabila dugaanku tidak keliru, Saudara pasti terlibat dalam urusan asmara. Bagaimana kau tahu bertanya Siang Koan Kiae heran? Toa komu sudah hidup begini tua, Apakah kau kira hidupku? Itu percuma. Siang Koan Kiae berdiam sambil menundukan kepala, Akhirnya ia berkata, Siang Koan Kiae sangat malu dan menyesal sampai menimbulkan perhatian Toa ko. Kesatria yang bagaimana kuat imannya, Juga tidak sanggup menahan gempuran asmara saudara. Siang Koan Kiae tiba mengangkat muka, Sepasang matanya memancarkan sinar tajam. Tau Toa ko, Mengorbankan kepentingan sendiri untuk keberuntungan orang lain, Apakah itu perbuatan seorang gagah? Mengorbankan diri untuk keberuntungan orang lain, Bukan saja sifat luhur seorang jantan, Tetapi juga suatu perbuatan mulia yang patut dipuji. Semangat Siang Koan Kiae mendadak terbangun, Ia menghormat dalam, Kemudian berkata, Terima kasih atas keterangan Toa ko, Siya Otee baru mengerti. Kemudian ia mendongakan kepalanya memandang gumpalan awan di langit, Lalu tertawa terbahak-bahak. Toa Tian Goe meskipun sudah banyak pengelaman hidup, Tetapi juga dikejutkan dan merasa heran melihat kelakuan Siang Koan Kiae yang mendadak tertawa terbahak itu. Lama ia baru bertanya, Hiyan Tue, mengapa kau tertawa? Siang Koan Kiae berhenti tertawa, Sambil mengawasi Toa Tian Goe ia berkata, Siya Otee pikir seseorang hidup dalam dunia. Ucapan itu diputuskan oleh suara tindakan orang, Hingga Toa Tian Goe dengan cepat menarik tangan Siang Koan Kiae, Dia jak sembunyi di tempat yang lebih aman. Tidak berapa lama, Dua imam berjenggot panjang yang memakai jubah berwarna hijau dengan tangan membawa pedang panjang, Tiba di tempat itu. Satu di antaranya setelah mengawasi di sekitar sebentar, Lalu berkata, Sungguh aneh, Nyata aku tadi dengar suara tertawa yang datangnya dari tempat ini mengapa tidak tampak orangnya. Yang satunya segera menjawab. Suara tertawanya itu sangat nyaring, Sehingga dapat didengar dengan nyata, Tidak mungkin kita salah dengar. Menurut pikiran Siang Woe, Orang itu mungkin sembunyi di tempat dekat sini saja, Mari kita coba cari. Sudahlah, Kalau orang itu sembunyi, Sudah tentu melihat kedatangan kita, Tetapi ia tidak mau keluar menemui kita, Jelas bahwa ia tidak ingin berkenalan dengan kita, Perlu apa kita harus paksa orang menjumpai kita. Tau Tian Goe yang berpikir, Kalau ditilik dari pembicaraan dua imam itu, Nampaknya orang-orang golongan kebenaran apalagi kelihatannya jarang keluar di kalangan Kang O. Sementara itu, Nampak datang lagi seorang imam yang usianya lebih tua, Jenggotnya sudah berwarna dua, Namun sepasang matanya memancarkan sinar tajam, Hingga dapat diduga bahwa imam tua itu berkepandayan sangat tinggi. Dua imam yang lebih dulu, Segera memberi hormat kepada imam tua itu yang lakunya sangat menghormat sekali. Imam tua itu menganggukan kepala dan berkata sambil bersenyum, Jiu Yesu Tu'e, Berhasilkah kalian menemukan orang yang tertawa tadi? Ketika kita di sini, Orang itu sudah tidak ada mungkin tidak suka bertemu dengan kita menjawab dua imam itu dengan serentak. Imam tua itu matanya berputaran dua kali, Kemudian dengan tiba-tiba berkata, Cuon-cuon berdua, Silahkan keluar sebentar, Dua imam yang lebih dulu tadi merasa heran atas perkataan imam tua itu. Belum ienya perasaan heran mereka, Dari satu tempat tersembunyi yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri, Muncul Tau Tian Gou dan Siang Ko An Kie. Tau Tian Gou Iyau berkata sambil memberi hormat. Tau Tiang, Selamat berternung. Imam tua itu memandang mereka bergiliran, Lalu berkata sambil tertawa. Jiu Ye Chong Chu. Dua imam yang tiba lebih dulu itu diam-diam memuji kepandayan suhengnya yang mempunyai daya pemandangan sangat tajam. Siang Ko An Kie juga memberi hormat seraya berkata, Bolehkah Bu Ampuei bertanya, Apakah ketiga Tau Tiang ini imam tua itu segera menjawab? Pintso bertiga datang dari gunung Butongsan. Kalau begitu, Bu Ampuei minta maaf sebesarnya atas kelakuan Bu Ampuei tadi, berkata Siang Ko An Kie. Partai Bu Tong Pei sudah lama mendapat nama baik di kalangan Kang O sehingga sangat dihormati. Ah, Chong Chu terlalu memuji berkata imam tua itu, matanya berputaran di atas diri. Tau Tian Gou, kemudian berkata pula. Jiu Ye Chong Su dari golongan mana, Sudikah kiranya memberitahukan kepada Pintro. Tau Tian Gou mengerti bahwa imam itu timbul curiga karena melihat pakaiannya maka buru menjawab. Siaw Tei Tau Tian Gou. Tiga imam itu agaknya jarang berkelana di dunia Kang O, hingga agaknya belum pernah dengar nama Tau Tian Gou. Mereka tertawa dan kemudian berkata. Tau Tai Hiap. Siang Ko An Kie berkata sambil memberi hormat. Bu Am Pue Siang Ko An Kie, pendatang baru di dunia Kang O, masih mengharap petunjuk Siap Pue sekalian. Imam tua itu berkata. Siang Ko An Tai Hiap, sejenak ia berdiam, kemudian berkata pula. Jiu Ye kiranya sudah lama berkelana di dunia Kang O, Pintro ingin menanya dirinya seseorang, entah Jiu Ye kenal atau tidak. Siapa bertanya Tau Tian Gou? Siang Ko An Kie tiba bertanya. Bolehkah Bo Am Pue bertanya nama Lo Chi Am Pue yang mulia? Pintro yang ceng, menjawab imam tua itu, apakah Jiu Ye kenal dengan seorang yang mempunyai nama julukan Kun Leongong? Boleh dikata kenal? Boleh dikata tidak? Menjawab Tau Tian Gou. Apa artinya perkataanmu ini? Ini bertanya imam ia itu heran. Meskipun Xiaote sudah pernah melihat Kun Leongong, tetapi belum pernah melihat wajah aslinya, bukan hanya Xiaote seorang saja, sekalipun orang gagah dalam rimba persilatan dewasa ini, benar pernah melihat wajah aslinya, jumlahnya juga tidak banyak. Pintro jarang keluar pintu, terhadap urusan dalam dunia Kang O, banyak yang tidak tahu atau dengar, sebaiknya Tau Tai Hiap memberi keterangan yang lebih jelas. Sepanjang tahun Kun Leongong mengenakan kedok kulit manusia, untuk menutupi wajah aslinya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah aslinya itu, juga tidak ada seorang yang dapat mengetahui perasaannya dari sikap wajahnya itu. Oh, kiranya begitu, berkata Yang Cheng, Xiang Kuan Kia diam berpikir, imam ini sudah demikian tua, tetapi masih belum tahu keadaan dalam dunia Kang O, sesungguhnya sangat mengherankan. Sementara itu Yang Cheng sudah berkata. Pintro pernah dengar orang kata, bahwa anak buah Kun Leongong, ada yang disebut sebagai pengawal pribadinya, yang disebut sebagai pengawal berbaju hitam. Rombongan orang itu baik waktu siang maupun di waktu malam, selalu memakai seragam berwarna hitam. Itu memang benar, dan pakaian Yang Xiaopei pakai ini, justru pakaian dari pasukan pengawal baju hitam itu. Wajah Yang Cheng berubah seketika, ia berkata. Kalau begitu, Ji Wiai tentunya orangnya ke Leongong. Tau Tian Gou berpikir sejenak, baru berkata sambil tertawa, apakah Tau Tiang hendak mencari Kun Leongong. Kalau Ji Wiai benar adalah orangnya Kun Leongong, harap ikut Pintro, berkata Yang Cheng dengan sikap serius. Kemana bertanya Siang Koan Kie, untuk menjumpai ketua Pintro. Baiklah, harap Tau Tiang menunjukkan jalannya berkata Tau Tian Gou tanpa ragu. Yang Cheng Tau Tiang sambil memberi isyarat kepada kedua sutenya, lalu berjalan lebih dulu. Untuk apakah sebetulnya Yang Cheng mengajak Tau Tiang Gou dan Siang Koan Kie menjumpai ketuanya? Dan bagaimana kesudahannya pertempuran antara Kun Leongong dengan orang golongan pengemis? Silahkan pembaca mengikuti jalan cerita selanjutnya.